Bab 2791, Teknik Penyulingan Pil Yang Mengerikan Tiga alkemis surgawi terkemuka merasa bahwa teknik pemberian makan Duan Lingtian terlalu kikuk dan kasar, dan mereka tidak bisa tidak merasa cemas. Dari empat langkah pertama dari proses penyempurnaan pil, dapat dilihat bahwa dia tidak terlalu mementingkan cara dia mengambil bahan-bahannya. Posisinya dari kuali pil dan memasukkan bahan-bahan ke kuali pil juga tidak enak dilihat. Adapun pemanasan kuali pil, masih harus dilihat apakah itu berhasil. Lagi pula, menurut saya, tidak mungkin untuk memanaskan kuali pil dalam waktu setengah jam. Mari kita lanjutkan mengamati, kata si Tuming sambil menggelengkan kepalanya. Yu Zhong Jing mengangguk. Pada saat yang sama, setelah Duan Lingtian selesai memberi makan bahan-bahan ke kuali pil, dia mengulurkan kesadaran surgawi ke dalam kuali pil untuk melihat situasi di dalamnya. Namun, dia menemukan kesadaran surgawinya tidak bisa mendekati kuali pil sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Seberapa kuat api surgawinya? Bahkan kesadaran surgawi saya tidak bisa mendekatinya. Dia kagum menemukan aura dari kuali pil telah menghalangi kesadaran surgawinya. Dia hampir tidak bisa melihat sekilas apa yang terjadi di kuali pil. Namun, pada saat ini, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada api surgawi Duan Lingtian. Api surgawi seperti apa yang dia miliki? Itu berhasil memblokir kesadaran surgawi saya dari jarak seperti itu. Yang Chong berseru kaget. Kamu juga diblokir. Si Tuming bertanya sambil menatap Yang Chong dengan tidak percaya. Jadi sama untuk kalian berdua juga, Yu Zhong Jing dengan cepat menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang kesadaran surgawinya terhalang. Melalui sedikit kesadaran surgawi yang berhasil dikumpulkannya, dia tiba-tiba berkata, dia mulai memurnikan pil. Dia sudah mulai memurnikan pil. Mari kita lihat teknik pemurnian pilnya. Tiga alkemis surgawi terkemuka mengalihkan perhatian mereka kembali ke Duan Lingtian saat Duan Lingtian melakukan langkah kelima, yang merupakan proses pemurnian. Ketiga pria itu menyaksikan tanpa berkedip ketika mereka mencoba menggunakan kesadaran surgawi mereka untuk mengumpulkan sedikit yang mereka bisa juga. Ekspresi mereka berubah dari serius menjadi aneh tiba-tiba ketika mereka melihat Duan Lingtian memurnikan pil. Memang, Duan Lingtian tampaknya cukup ahli dalam memurnikan pil, tetapi jelas bagi mereka bahwa sebagian besar keterampilannya berasal dari api surgawi. Tanpa api surgawi, teknik pemurniannya agak lemah. Yang Cong berpikir dalam hati, meskipun teknik pemurniannya lemah, dengan bantuan api surgawinya yang menonjol, efisiensinya jauh lebih tinggi daripada milikku. Benar-benar mengerikan untuk membuat perbandingan. Bagaimana dia mendapatkan api surgawi yang luar biasa menonjol? Apakah itu bahkan api surgawi yang menonjol? Bahkan alkemis surgawi tertinggi dengan api surgawi tertinggi mereka tidak akan se-efisien dia, kan? Si Tu Ming berpikir dalam hati. Yu Zhong Jing juga memiliki pemikiran yang sama. Setelah tiga jam, tiga alkemis surgawi terkemuka menemukan Duan Lingtian telah menyelesaikan pemurnian pil. Mereka kagum dengan kecepatannya yang luar biasa. Api surgawi yang menonjol ini benar-benar luar biasa. Jika saya memiliki api surgawi yang menonjol ini, dengan teknik pemurnian saya, saya akan membutuhkan paling banyak dua jam untuk menyelesaikan pemurnian pil. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Perhatian tiga alkemis surgawi terkemuka adalah pada betapa luar biasanya api surgawi Duan Lingtian. Mereka benar-benar mengabaikan keterampilan dan tekniknya. Jelas mereka iri dengan api surgawinya. Untungnya, Celestial Fire tidak bisa dicuri oleh orang lain. Kalau tidak, mereka pasti sudah menyerang Duan Lingtian untuk mencuri api surgawinya. Dia mulai melarutkan pil. Begitu Duan Lingtian menyelesaikan langkah kelima, dia segera melanjutkan dengan langkah ke enam, langkah pelarutan pil. Langkah pemurnian pil adalah memurnikan bahan obat. Langkah selanjutnya, langkah pelarutan pil adalah mengubah bahan olahan menjadi cair. Proses ini juga sepenuhnya mengandalkan kekuatan api surgawi. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk menyelesaikan langkah ini juga. Bahkan teknik melarutkan pilnya sangat buruk. Yah, sepertinya dia benar-benar mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Namun, teknik dan keterampilannya lemah. Dia tidak layak untuk api surgawinya. Aku tidak mengerti bagaimana seorang alkemis surgawi terkemuka yang lemah seperti dia berhasil mendapatkan api surgawi yang begitu menonjol. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk melarutkan bahan-bahannya, Duan Lingtian melanjutkan ke langkah ketujuh, langkah pengumpulan roh. Langkah pengumpulan roh membutuhkan bantuan api surgawi juga meskipun tidak sebanyak langkah sebelumnya. Oleh karena itu, Duan Lingtian harus menghabiskan lebih banyak waktu secara signifikan untuk langkah ini. Yah, teknik pengumpulan rohnya tidak buruk, tidak terlalu kasar. Namun, itu masih jauh dari kita. Tanpa bantuan Celestial Fire-nya yang kuat, langkah ini tidak akan berhasil. Langkah pengumpulan rohnya berhasil hanya karena Celestial Fire-nya yang menonjol. Berdasarkan apa yang saya lihat sejauh ini, saya yakin bisa mengatakan tekniknya hanya biasa-biasa saja. Saya setuju. Segera, Duan Lingtian melanjutkan ke langkah kedelapan, langkah pembentukan pil. Seperti yang diprediksi oleh tiga alkemis surgawi terkemuka, teknik pembentukan pil Duan Lingtian juga kasar. Duan Lingtian pasti akan gagal jika bukan karena api surgawinya yang luar biasa. Akhirnya, Duan Lingtian tiba di langkah kesembilan, panen pil. Itu adalah langkah yang mudah. Hem, tidak terlalu buruk. Aku berhasil memanen lima pil kali ini. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepenuhnya fokus pada pemurnian pil yang dia benar-benar lupa ada empat orang lain yang mengamatinya. Lima pil. Dia memanen lima pil. Sulit dipercaya. Berdasarkan teknik dan levelnya, dia paling banyak berada di tahap awal seorang alkemis surgawi terkemuka. Namun, dia berhasil memperbaiki lima pil surga yang menyeluruh. Petik 2. Tiga alkemis surgawi terkemuka berkomunikasi melalui transmisi suara saat mereka saling memandang dengan tak percaya. Meski sulit diterima, tidak diragukan lagi dia telah membuktikan dirinya. Jangan lupa, dia belum genap seratus tahun. Yang Chong berkata melalui transmisi suara ke situ Ming dan Yu Zhong Jing. Bahkan tidak berusia seratus tahun. Seberapa langkah bagi seseorang yang bahkan belum berusia seratus tahun untuk dapat menguasai teknik pemurnian pil terlepas dari seberapa kasarnya mereka. Selain itu, ketika tiga alkemis surgawi terkemuka seusia Duan Lingtian, mereka jauh lebih rendah darinya. Lima pil surga yang menyeluruh. Bai Ping, pemimpin sekte dari sekte surgawi Taiyi, merasa lega dan gembira saat melihat Duan Lingtian berhasil menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Selain itu, Duan Lingtian telah berhasil memperbaiki lima pil surga yang menyeluruh. Dia tidak pelit dengan pujiannya. Lima pil surga yang menyeluruh. Master Duan, teknik pemurnian pil Anda benar-benar luar biasa. Cemerlang. Menurut Bai Ping, keterampilan Duan Lingtian jauh lebih unggul dari tiga alkemis surgawi terkemuka di sektenya. Tentu saja, tiga alkemis surgawi terkemuka tidak senang ketika mereka mendengar kata-kata Bai Ping. Namun, tidak ada yang bisa mereka katakan. Bagaimanapun, api surgawi memainkan peran besar dalam pemurnian pil dan juga dapat dihitung sebagai keterampilan seseorang. Meskipun teknik pemurnian pil Duan Lingtian hanya rata-rata, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa karena hasilnya berbicara sendiri. Pada saat ini, Duan Lingtian berkata, Tiga tuan, tujuan saya menyempurnakan pil surga yang menyeluruh dan menjadi kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai Yi adalah untuk berurusan dengan sekte surgawi naga bela diri dan sekte surgawi seribu laba-laba. Petik dua. Duan Lingtian dapat membual tentang keberhasilannya dalam menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Namun, dia tidak melakukannya. Dia melihat ketiga celestial alkemis terkemuka dan berkata, Guardian Tai telah membunuh dua orang dari dua celestial sek utama lainnya karena mereka telah menyinggung saya, kepala celestial alkemis dari Tai Yi celestial Sek. Jika saya bukan kepala alkemis surgawi dari sekte tersebut, saya khawatir mereka akan mempersulit Guardian Tai dan sekte tersebut. Saya tahu teknik pemurnian pil saya hanya rata-rata, dan alasan kesuksesan saya sebagian besar karena api surgawi saya yang menonjol. Memang, dengan keterampilan saya, tanpa api surgawi, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua alkemis surgawi dari sekte tersebut. Namun, saya harap Anda semua akan bekerja sama dan mengumumkan kepada publik bahwa saya adalah ketua alkemis surgawi dari sekte tersebut untuk menghindari masalah. Namun, Duan Lingtian jelas mengetahui keahliannya, dan dia tahu tiga alkemis surgawi terkemuka dapat melihat melalui keahliannya juga. Mereka pasti tahu bahwa kesuksesannya sebagian besar disebabkan oleh api surgawinya yang luar biasa. Hmm, Bai Ping dan tiga alkemis surgawi terkemuka benar-benar terkejut dengan kata-kata rendah hati Duan Lingtian. Bab 2792, 8 Trigram Celestial Duque. Melihat betapa rendah hati Duan Lingtian, ketiga pria itu merasa sedikit malu. Bagaimanapun, mereka telah mengkritik keterampilan alkemia Duan Lingtian beberapa saat yang lalu. Pada saat yang sama, kesan mereka tentang Duan Lingtian meningkat. Meskipun Duan Lingtian memiliki Celestial Fire yang luar biasa dan berhasil menjadi Celestial Alkemis yang terkemuka di usia yang begitu muda, meskipun tekniknya kurang halus, itu masih merupakan prestasi yang luar biasa. Bukannya arogan, dia tetap mempertahankan sikap rendah hati. Tuan Duan, saya, Si Tu Ming, adalah orang yang memegang kata-kata saya. Mulai sekarang, Anda akan dikenal sebagai Kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi kepada publik dan orang-orang di sekte tersebut. Aku mengakuimu, Si Tu Ming adalah yang pertama berbicara. Tepat sekali. Yang Chong berkata, Tuan Duan, meskipun metode alkimia Anda lebih mengandalkan api surgawi Anda yang menonjol, api surgawi yang menonjol juga merupakan bagian dari keahlian Anda. Mungkin, teknik Anda tidak sehalus saya, tetapi Anda jauh lebih efisien daripada saya. Oleh karena itu, saya juga bersedia mengakui Anda sebagai Kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi. Matanya bersinar terang saat dia melihat Duan Lingtian. Saya setuju. Yu Zhong Jing adalah orang terakhir yang angkat bicara. Dia juga bersedia mengakui Duan Lingtian sebagai Kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi. Apa yang kalian bicarakan, Bai Ping, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Taiyi, sedikit bingung. Dia tidak mengerti kata-kata mereka. Sepertinya tiga alkemis surgawi terkemuka dari sektenya tidak terlalu memikirkan teknik Duan Lingtian. Namun, jika teknik Duan Lingtian kurang, bagaimana dia bisa memperbaiki pil surga yang menyeluruh? Selain itu, Duan Lingtian bahkan berhasil memperbaiki lima pil surga yang menyeluruh sekaligus. Kesadaran akhirnya muncul pada Bai Ping setelah Yang Chong menjelaskan masalah itu kepadanya. Alasan Master Duan begitu terampil dan efisien sebagian besar karena Celestial Fire-nya yang menonjol. Terlebih lagi, levelnya hanya sebanding dengan Celestial Alkemis terkemuka tahap awal. Yang Chong memandang Duan Lingtian dan menghela nafas sebelum melanjutkan berkata, namun, tidak dapat disangkal bahwa Master Duan adalah seorang jenius di bidang alkimia. Lagi pula, dia bahkan belum berusia seratus tahun. Yang termuda dari kami bertiga sudah berusia lebih dari sepuluh ribu tahun. Bahkan Master Yu, yang terakhir menjadi Celestial Alkemis terkemuka di antara kami bertiga, telah menjadi Celestial Alkemis terkemuka selama tiga ribu tahun. Dengan waktu dan kerja keras, bahkan seseorang tanpa bakat akan meningkat. Ini mungkin mengapa keterampilan kami lebih baik daripada Tuan Duan untuk saat ini. Untuk semua alasan ini, saya rela mengakui dia sebagai Kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi. Meskipun Duan Lingtian tahu bahwa tekniknya rata-rata, dia tidak berharap tiga Alkemis Surgawi terkemuka akan menilai dia sebagai Alkemis Surgawi terkemuka di negara bagian awal. Bagaimanapun, dia telah mempelajari alkimia untuk waktu yang lama, bahkan ketika dia masih berada di dunia biasa. Sepertinya ada perbedaan teknik di alam devata dan alam duniawi. Selain itu, pengetahuan saya tentang alkimia diperoleh melalui ingatan Kaisar Beladiri kelahiran kembali di dunia biasa. Ini mungkin mengapa saya hanya dapat dianggap sebagai Alkemis Surgawi terkemuka tahap awal. Seperti yang diharapkan, saya masih memiliki jalan panjang untuk menjadi seorang Alkemis Surgawi terkemuka. Dengan ini, Duan Lingtian disadarkan akan kekurangannya. Berdasarkan kata-kata Yang Chong, dia menemukan dia hanya dianggap luar biasa karena bentuk ketiganya Chaos Divine Flame. Yang perlu dia tingkatkan adalah pengalaman dan bimbingan dari seniornya. Kalian bertiga adalah seniorku. Aku cukup beruntung untuk mendapatkan Celestial Fire yang luar biasa menonjol yang memungkinkanku untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh, tapi teknikku masih kurang. Saya ingin meminta Anda bertiga untuk membimbing saya di masa depan. Duan Lingtian berkata kepada tiga Alkemis Surgawi terkemuka. Kebanyakan orang menyukai orang yang sederhana. Karena betapa rendah hatinya dia, si Tuming dan dua lainnya menyukai Duan Lingtian. Mereka tidak keberatan membimbingnya. Suasana di aula itu bagus. Duan Lingtian dan tiga Alkemis Surgawi terkemuka tampaknya rukun. Setelah melihat ini, Bai Ping merasa lega. Setidaknya, dia yakin tiga Alkemis Surgawi terkemuka tidak akan meninggalkan sekte ketika dia menjadikan Duan Lingtian sebagai kepala Alkemis Surgawi dari sekte Surgawi Taiyi. Selain itu, dia memperhatikan ketiga pria itu memandang Duan Lingtian dengan penuh kasih sayang, seperti seorang penatua yang memandang seorang anak muda dengan masa depan yang cerah. Sepertinya Tuan Situ, Tuan Yang, dan Tuan Yu berpikir Tuan Duan memiliki potensi besar. Bai Ping bisa melihat sebanyak ini. Menurut kata-kata Tuan Yang dan Tuan Duan, sepertinya Tuan Duan hanya begitu terampil sekarang karena api surgawinya yang menonjol. Dia juga menyadari masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal teknik alkimia Duan Lingtian. Pada saat ini, Situ Ming memandang Duan Lingtian dan berkata sambil menghela nafas, Tuan Duan, dengan api surgawi Anda yang menonjol, usia muda, dan potensi tinggi. Cepat atau lambat Anda akan menjadi salah satu Alkemis Surgawi teratas dalam roh. Meliputi surga selama kamu tidak mati muda. Petik dua. Saya setuju. Yu Zhong Jing mengangguk setuju. Dibandingkan dengan Situ Ming dan Yang Chong, dia tidak banyak bicara. Namun, dia berbagi pemikiran yang sama dengan dua lainnya. Tuan Duan, kami bertiga pasti berada di peringkat lima besar di Wastelen dalam hal alkimia. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa depan, Anda dapat mencari kami, kata Yang Chong. Duan Lingtian yang berdiri di samping mengangguk. Tuan Situ, sepertinya Anda sangat menghargai Tuan Duan. Kamu bilang dia akan menjadi salah satu Alkemis Surgawi teratas di surga yang melingkupi roh cepat atau lambat. Baiping tercengang oleh pujian tinggi Yang Chong terhadap Duan Lingtian. Cara dia memandang Duan Lingtian telah berubah juga. Pada akhirnya, melihat keempat orang itu mengobrol dengan akrab, dia tidak ingin mengganggu mereka sehingga dia diam-diam pergi. Sementara itu, Duan Lingtian yang mengobrol dengan Situ Ming, Yang Chong, dan Yu Zhong Jing belajar banyak hal baru. Misalnya, dia belajar tentang pil surgawi tertinggi dan Alkemis Surgawi tertinggi. Ternyata, Alkemis Surgawi tertinggi dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti pengrajin senjata surgawi tertinggi. Di atas Alkemis Surgawi terkemuka adalah Alkemis Surgawi duke. Di atas duke Celestial Alkemis adalah King Celestial Celestial Alkemis. Di atas Raja Alkemis Surgawi adalah Alkemis Surgawi Kerajaan. Di atas Royal Celestial Alkemis adalah Emperor Celestial Alkemis. Pil surgawi tertinggi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan yang mirip dengan bagaimana para alkemis surgawi dibagi Pengrajin senjata surgawi tertinggi dan senjata surgawi tertinggi juga dibagi menjadi beberapa level Saya menduga itu sama untuk alkemis surgawi dan pil surgawi Ternyata, saya benar Duan Lingtian menghela nafas Seperti kata pepatah, satu percakapan dengan orang bijak bernilai satu bulan mempelajari buku Setelah berbicara dengan tiga alkemis surgawi terkemuka yang berpengalaman dari sekte surgawi Taiyi, dia merasa cakrawalannya telah meluas Mereka berempat mengobrol hingga malam tiba sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi Tuan Duan, jika Anda memiliki pertanyaan tentang alkimia di masa depan, Anda dapat datang kepada saya Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda dengan kemampuan terbaik saya Si Tu Ming berkata kepada Duan Lingtian sebelum dia pergi Setelah berbicara dengan Duan Lingtian, Si Tu Ming juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakter Duan Lingtian Dia tahu bahwa Duan Lingtian rendah hati dan cerdas Duan Lingtian adalah seseorang yang layak diajar Sama untukku Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya Yang Chong dan Yu Zhong Jing juga membuat janji yang sama Di mata tiga alkemis surgawi terkemuka, Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi yang menjanjikan dan sangat berbakat Sudah ditakdirkan bahwa dia akan melampaui mereka di masa depan apakah itu dalam hal basis kultivasi atau alkimia Oleh karena itu, mereka semua menghargai kesempatan untuk bergaul dengan Duan Lingtian secara setara sekarang Lagi pula, mereka semua hanya bisa memandangnya di masa depan ketika dia dewasa Pada saat itu, akan sulit bagi mereka untuk memperlakukannya secara setara Mereka percaya hubungan yang mereka bentuk dengan Duan Lingtian hari ini akan bermanfaat bagi mereka seumur hidup Anda juga dapat mencari saya jika Anda memiliki pertanyaan di luar alkimia, Tuan Duan Selain menjadi alkemis surgawi terkemuka, saya juga telah mencapai terobosan dalam kultivasi saya dalam beberapa tahun terakhir Kata si Tuming lagi sambil berhenti sejenak Langkahnya, selama saya bisa menyelesaikan masalah, saya akan membantu Anda, Tuan Duan Jika saya tidak bisa menyelesaikannya, saya akan meminta pemimpin sekte dan sesepuh tertinggi untuk membantu Anda Jika semuanya gagal, aku akan pergi ke Patriark Taiyi Patriark Taiyi Duan Lingtian terkejut, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Patriark dari sekte surgawi Taiyi Berdasarkan kata-kata si Tuming, Sang Patriark tampaknya bahkan lebih kuat dari Baiping dan tetua tertinggi sekte tersebut Bukan rahasia lagi bahwa pemimpin sekte dan tetua tertinggi dari sekte surgawi Taiyi adalah Adipati Surgawi bintang tujuh Apakah ini berarti Sang Patriark adalah Adipati Surgawi delapan trigram yang disebutkan oleh Saudara Pei Bab 2793, Waktu Lalat Sebelumnya, Duan Lingtian telah mengetahui dari Saudara Pei yang misterius bahwa ada satu delapan trigram Adipati Surgawi Di masing-masing dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen Namun, semua orang di Wastelen mengira Seven Star Celestial Dukes adalah eksistensi terkuat di Wastelen Untuk alasan ini, dia tahu tiga sekte surgawi utama dari Wastelen telah merahasiakan keberadaan delapan trigram Adipati Surgawi mereka Dengan si Tuming menyebutkan Patriark Sekte Surgawi Taiyi, dia membenarkan kata-kata Saudara Pei Selain itu, mata si Tuming berbeda ketika dia berbicara tentang Patriark Itu benar-benar berbeda dari ketika dia berbicara tentang para pemimpin sekte dari para tetua tertinggi Oleh karena itu, Duan Lingtian tahu bahwa Patriark dari Sekte Surgawi Taiyi adalah seorang Adipati Surgawi delapan trigram Itu benar, Tuan Duan Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, kamu dapat berbicara Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda jika saya bisa Yang Chong menimpali Kemudian, Yu Zhong Jing juga menganggup dan berkata Aku juga Tiga alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi dapat melihat bahwa Duan Lingtian akan mencapai ketinggian yang luar biasa di masa depan Oleh karena itu, mereka tahu bahwa penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan Duan Lingtian Mereka tahu ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk membantu Duan Lingtian Di masa depan, Duan Lingtian bahkan mungkin tidak membutuhkan bantuan mereka sama sekali Apalagi, akan ada banyak orang yang berteriak-teriak untuk membantunya Terima kasih Duan Lingtian sedikit tersanjung dengan antusiasme ketiga orang itu Berbeda dengan tiga lainnya, dia tidak berpikir sejauh itu ke masa depan Dia sopan kepada ketiga pria itu karena lebih baik berteman dengan mereka untuk membuat musuh keluar dari mereka tanpa alasan yang baik Selain itu, dia memiliki banyak pertanyaan tentang alkimia yang ingin dia tanyakan kepada para alkemis surgawi terkemuka Sekarang mereka berada di Sekte yang sama, akan mudah baginya untuk mengajukan pertanyaan kepada mereka Karena saya telah mendapat persetujuan dari pemimpin Sekte, Wali Kiri, dan tiga alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi Saya akan memiliki pijakan yang kuat di Sekte, pikir Duan Lingtian dalam hati Berita tentang kepala alkemis surgawi di Sekte Surgawi Taiyi terus menyebar seperti api Bahkan orang-orang di negeri yang jauh di wastelen mendengarnya Duan Lingtian adalah kepala alkemis surgawi di Sekte Surgawi Taiyi Surga, pemuda itu, Duan Lingtian, benar-benar menjadi kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi Saya pikir Tai Taihei, penjaga kiri dari Sekte Surgawi Taiyi, hanya membuat janji kosong untuk membujuk Duan Lingtian untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Taiyi Saya tidak berpikir dia serius Rumor mengatakan bahwa Duan Lingtian lebih muda dari seratus tahun Bagaimana mereka bisa menunjuk seseorang yang begitu muda sebagai kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi Apakah pejabat tinggi sekte itu mempertimbangkan perasaan tiga alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi Tiga alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi semuanya adalah alkemis surgawi terkemuka yang sangat terampil Namun, seorang pemuda sekarang adalah kepala mereka Aku yakin mereka akan meninggalkan Sekte dalam keadaan marah Jika itu masalahnya, Sekte Surgawi Naga Beladiri dan Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba akan mendapat banyak manfaat dari ini Mereka mungkin bisa merekrut tiga alkemis surgawi terkemuka ke dalam Sekte mereka Diskusi serupa dapat didengar di seluruh kota Taiyi Semua orang merasa bahwa pejabat tinggi dari Sekte Surgawi Taiyi telah dengan tidak bijaksana mengabaikan tiga alkemis surgawi terkemuka Demi seorang alkemis surgawi terkemuka yang muda dan belum teruji Dia benar-benar menjadi kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi Apakah pejabat tinggi dari Sekte Surgawi Taiyi gila? Mereka benar-benar mengabaikan tiga alkemis surgawi terkemuka senior untuk seorang alkemis surgawi terkemuka yang bahkan belum berusia seratus tahun Betapa bodohnya? Mereka bijaksana sen tapi pon bodoh Petik 2 Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan pejabat tinggi dari Sekte Surgawi Taiyi Apakah itu sepadan? Di kediaman Soaring Dragon Celestial Kingdom di kota Taiyi Orang-orang tidak percaya ketika mereka mendengar berita itu Pada saat yang sama, mereka merasa lega Mereka merasa semakin yakin bahwa Kaisar membuat pilihan yang tepat dengan menunjuk Long Feiyun, kerajaan surgawi naga ke-13, sebagai putra mahkota Long Feiyun, tentu saja, mendengar tentang berita itu juga Saudara Duan benar-benar menjadi kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi Meskipun dia telah siap secara mental untuk ini, dia masih sedikit terkejut ketika mendengar ini Benar-benar kejutan, dia telah menjadi kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi hanya dalam sekejap mata Kiyuling berdiri di belakang Long Feiyun, mendesak emosional Kakak Duan adalah dermawanku Sejak aku bertemu dengannya, jalanku menuju tahta menjadi mulus Aku menjadi putra mahkota karena dia Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani saya bayangkan sebelumnya Long Feiyun berkata sambil menghela nafas Matanya dipenuhi rasa terima kasih ketika dia berbicara Dia sangat berterima kasih kepada Duan Lingtian Meskipun kediaman yang diatur oleh Sekte Surgawi Taiyi untuk Kerajaan Surgawi Batu Berawan Tidak sebaik yang diatur untuk Kerajaan Surgawi Naga melonjak Banyak orang merasa emosional dengan berita itu juga di sana Salah satunya, tentu saja, Kin Yu Saya tidak menyangka Duan Lingtian menjadi kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi Saya sangat senang untuknya Namun, jarak antara aku dan dia semakin lebar dan lebar Kin Yu senang untuk Duan Lingtian Tetapi pada saat yang sama, dia menyesali kenyataan bahwa kesenjangan antara dia dan Duan Lingtian semakin besar Karena itu, ia menjadi lebih termotivasi Tidak mungkin mengejar Duan Lingtian Saya hanya berharap saya bisa lebih dekat dengannya di masa depan Dia sangat menyadarinya Sementara itu, Raja Kin, mantan penguasa Istana Raja Kin dan Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan saat ini Menghela nafas ketika mendengar berita itu Sungguh mengejutkan bahwa pemuda berpakaian ungu yang melarikan diri dari Celestial Duque Dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih memiliki status yang begitu tinggi sekarang Pada saat itu, pemuda berpakaian ungu harus mengandalkan jimat surgawi untuk melarikan diri dari Adipati Surgawi dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih Saat ini, dia telah menjadi Kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi, salah satu dari tiga Sekte Surgawi utama di Wastelen Jika saya memiliki kesempatan, saya secara pribadi harus mengunjungi dan berterima kasih padanya Jika bukan karena dia, Yuer tidak akan bisa bergabung dengan Sekte Surgawi Taiyi, dan aku tidak akan menjadi Kaisar dari Kerajaan Langit Batu Berawan, pikir Raja Kin dalam hati Saat berita tentang Duan Lingtian menjadi Kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi menyebar Insiden tetua dari Sekte Surgawi Naga Beladiri, Tengking, dan penjaga Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba, Suelang Dibunuh oleh penjaga kiri dari Sekte Surgawi Taiyi, Tai Taihe, telah lama dilupakan Meskipun Sekte Surgawi Naga Beladiri dan Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba tidak punya alasan bagus untuk membuat keributan, mereka diam-diam membuat rencana Ini juga karena Duan Lingtian menjadi Kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi Ketika mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, mereka berpikir bahwa dia hanyalah seorang Alkemis Surgawi terkemuka Untuk alasan ini, mereka agak yakin bahwa tiga Alkemis Surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi pasti akan merasa tidak puas karena Duan Lingtian menjadi Kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi Selama tiga Alkemis Surgawi terkemuka tidak puas, mereka akan dapat menarik mereka bertiga untuk bergabung dengan Sekte masing-masing hanya dengan sedikit usaha Namun, kenyataannya benar-benar kejam Tidak peduli apa yang dilakukan Sekte Surgawi Naga Beladiri dan Sekte Seribu Laba-laba, tiga Alkemis Surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi menolak mereka Penolakan mereka akan semakin keras seiring berjalannya waktu Saat itu, Sekte Surgawi Naga Beladiri dan Sekte Seribu Laba-laba telah mencoba untuk memenangkan tiga Alkemis Surgawi terkemuka Namun, tiga Alkemis Surgawi terkemuka masih sopan saat menolak mereka Namun, sekarang, tiga Alkemis Surgawi terkemuka tidak lagi sopan Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari Sekte Surgawi Naga Beladiri dan Sekte Seribu Laba-laba tercengang Apa yang terjadi? Itu tidak masuk akal sama sekali Namun, mereka tidak tahu alasan mengapa tiga Alkemis Surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi Begitu keras kepala dan bersikeras untuk tidak meninggalkan Sekte Taiyi adalah karena kepala Alkemis Surgawi yang baru Di mata tiga Alkemis Surgawi terkemuka, jauh lebih baik untuk tinggal di Sekte Surgawi Taiyi dan menjaga hubungan baik dengan Duan Lingtian daripada membelot ke Sekte Surgawi Naga Beladiri atau Sekte Surgawi Seribu Laba-laba Sebelumnya, tidak masalah bagi mereka dari Sekte mana mereka berasal Namun, sekarang, mereka ingin tinggal di Sekte Surgawi Taiyi karena kepala Alkemis Surgawi yang luar biasa berbakat Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Sekte Surgawi Naga Beladiri dan Seribu Laba-laba bahkan dalam mimpi terliar mereka Waktu berlalu dengan cepat, dan tak lama kemudian kontes besar wastelen sudah dekat Sekelompok tokoh dengan cepat bergegas keluar dari tanah Sekte Seribu Laba-laba, menuju ke arah kota Taiyi Di antara orang-orang ini, ada murid dan pejabat tinggi dari Sekte Surgawi Seribu Laba-laba Duan Lingtian adalah kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi Ini, bagaimana mungkin? Setelah kembali dari Soaring Dragon Celestial Kingdom, Zou Tsukiyu telah berkultivasi dalam pengasingan sehingga dia tidak menyadari masalah dunia luar Dia baru saja keluar dari kultivasi tertutup hari ini untuk pergi ke kota Taiyi bersama orang-orang dari Sekte Surgawi Seribu Laba-laba Untuk menonton kontes besar wastelen ketika dia mendengar berita mengejutkan Bab 2794, Budak Mas, Teng Yun San Sementara itu, Zou Tsukiyu terkejut ketika mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah seorang Alkemis Surgawi Terkemuka Dia seorang Alkemis Surgawi Terkemuka Banyak pertanyaan dia dijawab juga Itulah sebabnya Longfei Yun, pangeran ke-13 Kerajaan Naga Melonjak, bersedia menukar senjata surgawi kelas duke dengan kualipil surgawi yang terkemuka Tatapannya sangat rumit pada saat ini Seorang Celestial Emas yang menyeluruh dan seorang Alkemis Surgawi Terkemuka yang berusia lebih muda dari 100 tahun Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang jenius Duan Lingtian adalah satu-satunya pria yang dia kenal yang merupakan Celestial Emas yang menyeluruh dan Alkemis Surgawi Terkemuka sebelum dia mencapai usia 100 tahun Zou Tsukiyu terus berpikir dalam hati, dia sekarang diangkat sebagai Kepala Alkemis Surgawi di Sekte Surgawi Taiyi Berdasarkan apa yang saya dengar dari Tuan dan Saudari Senior, ketiga Alkemis Surgawi Terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi itu keras kepala dan memiliki temperamen yang berapi-api Apakah mereka bersedia untuk tunduk pada Alkemis Surgawi Terkemuka? Segera setelah itu, Zou Tsukiyu belajar dari orang lain tentang tindakan yang dilakukan Sekte Seribu Laba-laba dalam kegelapan Orang itu adalah seorang wanita muda dengan penampilan polos yang juga berpakaian sederhana Namun, dia memiliki aura menawan yang membuat orang merasa nyaman di sekitarnya Wanita berpakaian sederhana itu berkata Kewer, kakak perempuanmu telah berulang kali mengirim orang untuk secara pribadi menghubungi tiga Alkemis Surgawi Terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi Untuk mengambil keuntungan dari ketidakpuasan mereka terhadap Duan Lingtian sehingga kami dapat merekrutnya ke dalam tim kami Sekte, namun, mereka dengan keras menolak kami Kakak perempuanmu bahkan secara pribadi menjangkau mereka tetapi juga ditolak Meskipun harus dikatakan, mereka tidak sekeras itu padanya Itu aneh, aku ingin tahu apa yang terjadi Zou Tsukiyu penasaran, mengapa sikap tiga Alkemis Surgawi Terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan Kami juga penasaran Awalnya, kami pikir Sekte Surgawi Naga Beladiri mengambil tindakan lebih cepat daripada kami sehingga mereka menolak tawaran kami dengan kasar Namun, kami kemudian mengetahui bahwa mereka juga tidak bekerja dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri Wanita berpakaian sederhana itu berkata dengan ekspresi muram Kakak perempuanmu dan aku memiliki banyak spekulasi Pada akhirnya, kami menyimpulkan bahwa ketiganya pasti telah menolak kami karena Ketua Alkemis Surgawi B. Bagaimana mungkin? Dengan tambahan Kepala Alkemis Surgawi, bukankah seharusnya mereka berpikir untuk meninggalkan Sekte Surgawi Taiyi karena ketidakpuasan Zou Tsukiyu tidak mengerti apa yang sedang terjadi Seperti itulah yang terlihat di permukaan Namun, jika ketiga Alkemis Surgawi terkemuka itu memiliki sesuatu untuk diperoleh dari Ketua Alkemis Surgawi Seperti formula pil langka, masuk akal mengapa mereka menolak kita Wanita berpakaian sederhana itu menjelaskan Ya, itu mungkin Zou Tsukiyu mengangguk setelah merenungkannya sejenak Kiwer, saya mendengar bahwa Anda mengenal Kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi Tanya wanita berpakaian sederhana itu Ya, Bibi Junior Zou Tsukiyu mengangguk Wanita berpakaian sederhana itu adalah salah satu dari dua Dukes Surgawi Bintang Tujuh di Sekte Surgawi Seribu Labalaba Dukes Surgawi Tujuh Bintang lainnya adalah mantan pemimpin sekte Pemimpin sekte saat ini hanyalah seorang Dukes Surgawi Enam Kombinasi Kakak perempuan senior yang terus disebutkan oleh wanita berpakaian sederhana itu adalah pemimpin sekte dari Sekte Seribu Labalaba saat ini Kontes besar Wastelen yang diselenggarakan oleh tiga Sekte Surgawi utama dari Wastelen adalah untuk merekrut pembangkit tenaga muda di bawah usia 100 tahun untuk memasuki dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi untuk mencari harta karun Oleh karena itu, Sekte Surgawi Seribu Labalaba menanggapi masalah ini dengan sangat serius Oleh karena itu, mereka mengirim wanita berpakaian sederhana yang merupakan Dukes Surgawi Bintang Tujuh Saya mendengar bahwa dia menggertak saudara perempuan keempat Anda tetapi Anda tidak membalas dendam darinya Tanya wanita berpakaian sederhana itu Ya, Zou Tsukiu mengangguk Rumor beredar di luar bahwa Anda tahu dia memiliki latar belakang yang luar biasa Namun, dari apa yang saya tahu, Anda bahkan tidak menyelidiki latar belakangnya sama sekali Selain itu, saya menemukan dia dikejar oleh seorang tetua dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih dan menggunakan jimat pelarian bayangan Void untuk melarikan diri Itu normal bagimu untuk menganggap dia memiliki latar belakang yang luar biasa karena dia memiliki shadow Void Escaping Talisman Namun, masih mudah bagimu untuk membalaskan dendam saudara perempuanmu tanpa melibatkan Sekte kami atau dirimu sendiri Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih dan mereka akan, secara alami, berurusan dengannya Padahal kamu tidak melakukan itu Dari apa yang saya tahu, Anda dan murid jenius dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih Murong Bing, adalah teman baik, baik Saya tidak tahu mengapa Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih ingin membunuhnya Namun, karena mereka mengirim sesepuh inti untuk membunuhnya jelas dia ada di daftar hitam mereka Jika Anda melaporkan lokasinya ke Murong Bing dia pasti akan memberitahu pemimpin Sekte tentang hal itu Dengan itu, dia bahkan akan mendapatkan pahala Aku benar-benar ingin tahu mengapa kamu tidak melakukan semua itu Wanita berpakaian sederhana itu menatap Zou Tsukiyu dengan tatapan tajam seolah dia bisa membaca pikiran Zou Tsukiyu Aku benar-benar ingin tahu mengapa kamu tidak melakukan semua itu Wanita berpakaian sederhana itu menatap Zou Tsukiyu dengan tatapan tajam seolah dia bisa membaca pikiran Zou Tsukiyu Aku benar-benar ingin tahu mengapa kamu tidak melakukan semua itu Wanita berpakaian sederhana itu menatap Zou Tsukiyu dengan tata pantajam seolah dia bisa membaca pikiran Zou Tsukiyu. Bibi Junior, aku benar-benar tidak tahu tentang asal-usulnya. Zou Tsukiyu merasa bersalah ketika dihadapkan dengan tata pantajam wanita berpakaian polos itu. Pada akhirnya, dia mengungkapkan alasan mengapa dia tidak membalaskan dendam saudara perempuannya yang keempat. Seperti yang kamu tahu, Murong Bing adalah teman baikku. Saya tidak berurusan dengan dia karena dia telah meminta bantuan dari saya. Dia meminta saya untuk mengawasinya dan membantunya jika dia menghadapi bahaya jika memungkinkan. Murong Bing memintamu untuk mengawasinya. Bukankah dia sedang diburu oleh tetua inti dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih? Tanya wanita berpakaian sederhana itu. Aku juga tidak yakin. Namun, inilah alasan saya tidak melakukan apapun padanya dan tidak mengungkapkan keberadaannya kepada sekte wisatawan surgawi yang pengasih, kata Zou Tsukiyu. Meskipun dia jujur, dia tidak mengungkapkan semua hal. Misalnya, dia tidak mengungkapkan hubungan antara Duan Lingtian dan Murong Bing. Bagaimanapun, dia peduli dengan reputasi Murong Bing. Saat kontes besar wastelen semakin dekat, kota Taiyi menjadi lebih hidup. Pada hari ini, keheningan tiba-tiba turun di gerbang timur kota Taiyi. Bahkan orang yang lewat berhenti bergerak. Bukankah itu, anggota sekte surgawi naga bela diri? Para penonton melihat sekelompok orang yang mendekati gerbang timur dari luar kota Taiyi. Sekelompok orang itu terlalu mencolok. Ada sekitar 20 dari mereka, dan mereka berjalan dengan hidung menunjuk ke langit. Selain itu, semuanya diselimuti oleh cahaya kemasan. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat bahwa cahaya kemasan yang menyelimuti tubuh mereka secara kolektif membentuk sosok Buda Emas. Aura dari Buda Emas itu menakutkan, menyebabkan banyak hati penonton berpacu. Seorang biarawan memimpin kelompok itu. Beku itu tinggi dan kekar dengan sembilan bekas luka sila di kepalanya. Dia mengenakan jubah emas dan memiliki pisau sila dan labu anggur tergantung di pinggangnya. Hal yang paling menarik perhatian Biksu itu adalah wajahnya yang jelek dan garang. Hanya dengan sedikit perubahan pada ekspresinya, dia akan bisa membuat seorang anak menangis. Jelas bahwa cahaya kemasan yang menyelimuti sekelompok orang dan membentuk Buda Emas berasal dari Biksu ini. Tiba-tiba, seseorang berseru, apakah dia Teng Yun San, Buda Emas? Mendengar ini, beberapa orang bingung. Namun, mereka juga beberapa yang ketakutan dan tidak percaya. Buda G. Emas, Teng Yun San. Buda Emas, Teng Yun San, adalah mantan pemimpin sekte dari sekte surgawi Naga Beladiri, kan? Saya pikir dia meninggal 3.000 tahun yang lalu. Ya, saya mendengar bahwa ketika dia keluar 3.000 tahun yang lalu, dia bertarung dengan seorang kultifator tanpa sekte dan mati bersama dengan lawannya. Pada saat itu, insiden itu telah menyebabkan kegemparan di Wastelen untuk waktu yang cukup lama. Petik 2. Jadi dia tidak mati. Teng Yun San sudah menjadi duke surgawi bintang 7.000 tahun yang lalu. Jika dia tidak mati, bukankah itu berarti bahwa sekte surgawi Naga Beladiri juga memiliki duke surgawi bintang 7 yang ketiga? Saat diskusi berlangsung, semakin banyak orang memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka ketika mereka melihat biksu yang jelek dan galak itu. Tidak diragukan lagi dia adalah Teng Yun San, Buda Emas. Aku melihatnya dari jauh 5.000 tahun yang lalu. Itu dia, seorang lelaki tua mengkonfirmasi identitas biksu itu. Jika dia adalah Buda Emas, bahkan jika dia masih seorang duke surgawi bintang 7 sekarang, dia seharusnya jauh lebih kuat daripada dua duke surgawi bintang 7 lainnya dari sekte surgawi Naga Beladiri. Dia biasa mengalahkan keduanya bahkan ketika mereka berdua bergabung melawannya. Para penonton telah menebak identitas biksu itu dengan benar. Namun, mereka tidak menyadari bahwa biksu itu sekarang adalah Adipati Surgawi 8 Trigram. Lagipula, jika mereka berpikir jika sekte surgawi Naga Beladiri memiliki duke surgawi 8 Trigram, mereka akan mengambil alih sekte surgawi Taiyi dan sekte surgawi Seribu Laba-Laba sejak lama. Bab 2795, Liu Yanjun, Penatua Tertinggi Dari Seribu Laba-Laba Sekte Surgawi Buda Emas, Teng Yun San Ah, bukankah dia mati 3.000 tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa masih hidup? Apakah dia memalsukan kematiannya? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana kabarnya di kota Taiyi? Sepertinya sekte surgawi Naga Beladiri menganggap kontes besar Wastelen dengan sangat serius. Kalau tidak, mengapa Buda Emas, Teng Yun San, yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun, secara pribadi berkunjung ke sini? Berita tentang anggota dari sekte surgawi Naga Beladiri yang dipimpin oleh Teng Yun San, Buda Emas, ke kota Taiyi menyebar seperti api. Ini, tentu saja, menyebabkan keributan besar. Lagi pula, banyak orang mengira Teng Yun San telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget ketika seseorang yang mereka duga telah mati tiba-tiba muncul dalam keadaan hidup dan sehat? Tidak seperti kebanyakan orang di kota Taiyi yang terkejut dengan berita ini, para pejabat tinggi dari sekte surgawi Taiyi dan sekte seribu laba-laba surgawi tidak terkejut bahwa Teng Yun San masih hidup. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga tahu dia adalah duke surgawi delapan trigram dan orang terkuat di sekte surgawi Naga Beladiri. Sebaliknya, mereka lebih terkejut bahwa Teng Yun San secara pribadi datang ke kota Taiyi. Di sekte surgawi seribu laba-laba. Teng Yun San. Dia benar-benar datang. Apa yang terjadi? Meskipun kontes ini terkait dengan dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi, dia tidak perlu secara pribadi melakukan perjalanan ke sini, kan? Di sekte surgawi Taiyi. Teng Yun San. Dia secara pribadi memimpin anggota sektenya di sini. Tai Tai He, penjaga kiri dari sekte surgawi Taiyi, sangat terkejut ketika dia mengetahui berita itu dari jimat surgawi komunikasi. Teng Yun San. Duan Ling Tian memandang Tai Tai He dengan bingung. Secara kebetulan, Tai Tai He datang mencari Duan Ling Tian hari ini. Ketika dia sadar kembali dan melihat Duan Ling Tian menatapnya dengan bingung, dia menjelaskan, dia adalah duke surgawi delapan trigram dari sekte surgawi Naga Beladiri. Delapan trigram celestial duke. Duan Ling Tian menyipitkan matanya dan terus bertanya, Guardian Tai, menurutmu mengapa duke surgawi delapan trigram dari sekte surgawi Naga Beladiri secara pribadi memimpin anggota sektenya di sini? Bukankah kontes besar was talent akan segera dimulai? Setelah kedatangan kelompok dari sekte surgawi seribu laba-laba, kelompok dari sekte surgawi Naga Beladiri juga telah tiba, Tai Tai He terdiam. Dia tidak menjawab pertanyaan Duan Ling Tian, sebelum dia bergumam, siapa yang tahu Teng Yun San akan memimpin kelompok di sini. Delapan trigram celestial duke memimpin grup di sini, Duan Ling Tian tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mungkinkah sekte surgawi Naga Beladiri berpikir mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk merekrut pembangkit tenaga listrik yang sangat baik dengan kehadiran duke surgawi delapan trigram? Mustahil! Tai Tai He menggelengkan kepalanya. Tiga sekte surgawi utama dari was talent telah lama mencapai kesepakatan bahwa kami akan secara adil membagikan peserta terbaik dari kontes besar was talent yang akan kami kirim ke dunia kecil. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, jadi bagaimana jika sekte surgawi Naga Beladiri memiliki duke surgawi delapan trigram yang memimpin kelompok mereka? Apakah Anda berpikir bahwa sekte surgawi Tai He dan sekte seribu laba-laba kami tidak memiliki duke surgawi delapan trigram? Selain itu, duke surgawi delapan trigram di sekte kami memiliki senjata surgawi kelas raja. Dengan senjata surgawi, Teng Yun San sama sekali bukan tandingan patriar kita. Sedikit cemohan bisa terdengar dalam suaranya ketika dia mendekati akhir kata-katanya. Duan Ling Tian berkata dengan skeptis, lalu, mengapa dia secara pribadi datang? Aku juga merasa aneh. Tai Tai He mengerutkan kening. Teng Yun San, duke surgawi delapan trigram dari sekte surgawi Naga Beladiri, adalah mantan pemimpin sekte. Namun, dunia luar mulai menyebarkan desas-desus 3000 tahun yang lalu bahwa dia telah meninggal. Hanya segelintir anggota berpangkat tinggi dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen yang tahu kebenaran masalah ini. Dengan mengungkapkan dirinya kali ini, dia sepertinya ingin dunia tahu bahwa dia tidak mati. Dia pasti merencanakan sesuatu. Dia tampak yakin akan hal itu. Saya setuju. Teng Yun San pasti merencanakan sesuatu agar dia muncul setelah sekian lama. Duan Ling Tian mengangguk. Tidak sulit untuk menebak bahwa Teng Yun San mungkin sedang merencanakan sesuatu ketika dia tiba-tiba memilih untuk mengungkapkan dirinya setelah bersembunyi selama 3000 tahun. Terlepas dari alasan mengapa Teng Yun San memilih untuk mengungkapkan dirinya, dia tidak akan bisa melakukan apa yang dia inginkan di wilayah sekte surgawi Tai Yi. Tai Tai He jelas sangat yakin dengan kekuatan sekte surgawi Tai Yi. Hem, Duan Ling Tian bisa memahami kepercayaan diri Tai Tai He. Bagaimanapun, sekte surgawi Tai Yi tidak hanya memiliki delapan trigram adipati surgawi, tetapi juga senjata surgawi kelas raja yang tidak dimiliki oleh dua sekte surgawi utama lainnya di Wastelen. Hem, tiba-tiba, Tai Tai He mengangkat tangannya dengan kecepatan kilat dan meraih sesuatu di udara. Sementara itu, Duan Ling Tian dapat dengan jelas melihat jimat surgawi yang perlahan berubah menjadi debu di tangan Tai Tai He. Dia tahu itu adalah jimat celestial komunikasi hanya dengan pandangan sekilas. Setelah Tai Tai He membaca komunikasi celestial talisman, dia segera menatap Duan Ling Tian dan berkata, Alkemis Duan, komunikasi celestial jimat ini dikirim oleh pemimpin sekte kami. Dia mengatakan bahwa penatua tertinggi dari seribu laba-laba sekte surgawi ingin bertemu denganmu. Penatua tertinggi dari seribu laba-laba sekte surgawi. Apakah diaduke surgawi tujuh bintang yang memimpin anggota sekte surgawi seribu laba-laba di sini? Duan Ling Tian mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Tai Tai He. Iya, itu dia, Tai Tai He mengangguk. Selain dia, ada orang lain yang datang mengunjungi sekte surgawi Tai He juga. Saya pikir Anda akrab dengan orang itu. Petik 2. Siapa itu? Duan Ling Tian bertanya. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa Tai Tai He mengatakan bahwa dia mengenal orang itu. So Sukiyu. Tai Tai He menjawab. So Sukiyu. Duan Ling Tian sedikit mengernyit ketika mendengar nama itu. Dia telah bertemu wanita itu dua kali. Pertama kali dia bertemu dengannya, mereka berada di sebuah jalan di ibu kota kerajaan surgawi naga melonjak. Pada saat itu, dia memberitahunya tentang bagaimana sekte pelancong surgawi yang pengasih telah mengatur pernikahan untuk murongbing, memaksanya untuk pergi ke pemuda misterius dengan nama keluarga Pei dan memintanya untuk menghentikan pernikahan itu. Kali kedua adalah di istana kekaisaran dari kerajaan surgawi naga melonjak. Pada saat itu, dia bahkan menyatakan niatnya untuk merekrutnya ke dalam sekte surgawi seribu laba-laba. Kenapa mereka mencariku? Duan Ling Tian bertanya. Dia percaya bahwa So Sukiyu pasti sudah mengetahui bahwa dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka dan kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai He. Mungkinkah dia masih belum menyerah untuk merekrutnya? Pemimpin sekte tidak banyak bicara dalam komunikasi Celestial Talisman. Dia hanya mengatakan kepada saya untuk menanyakan apakah Anda bersedia bertemu dengan mereka. Jika tidak, dia akan menolaknya atas nama Anda, kata Tai Tai He. Tidak apa-apa, aku akan menemui mereka. Saya juga tertarik untuk mengetahui apa yang mereka inginkan dari saya, kata Duan Ling Tian. Meskipun dia bisa memilih untuk tidak bertemu dengan mereka, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Hanya ada satu tempat di mana pejabat tinggi dari sekte surgawi Tai He akan bertemu tamu mereka. Tempat itu dekat dengan pulau utama tempat Duan Ling Tian tinggal. Itu terletak di salah satu kepulauan Celestial Terkemuka. Sebuah rumah besar yang luas dan indah bisa dilihat di pulau ini. Rumah itu jarang didekorasi dan hanya memiliki aula besar. Terlepas dari itu, itu tidak mengurangi keindahannya. Ketika Duan Ling Tian dan Tai Tai He memasuki aula, Duan Ling Tian langsung melihat tiga sosok. Salah satunya adalah Baiping, pemimpin sekte dari sekte surgawi Tai He, dan Zou Tsukiu. Dia tidak akrab dengan sosok ketiga. Dia memiliki penampilan biasa dan berpakaian sederhana. Namun, dia memiliki sikap luar biasa yang membuatnya tampak menarik. Orang-orang pasti akan meliriknya beberapa kali. Selain itu, ada sesuatu tentang dirinya yang membuat orang merasa nyaman berada di dekatnya. Secara keseluruhan, dia menyenangkan mata. Tidak sulit bagi Duan Ling Tian untuk menebak identitas sosok ketiga. Dia pasti Liu Yan Jun, penatua tertinggi lainnya dari seribu laba-laba sekte surgawi. Sebelum ini, dia telah mengetahui bahwa ada dua sesepuh tertinggi di sekte surgawi seribu laba-laba. Mereka berdua adalah Seven Stars Celestial Dukes. Rumor mengatakan bahwa pemimpin sekte saat ini hanyalah Adipati surgawi enam kombinasi. Ini berarti bahwa kata di jalan adalah pemimpin sekte seribu laba-laba sekte surgawi lebih lemah daripada pemimpin sekte dari sekte surgawi Tai He dan sekte surgawi Naga Beladiri yang merupakan Adipati surgawi tujuh bintang. Namun, dengan statusnya saat ini, dia telah mengetahui informasi yang tidak banyak orang ketahui. Misalnya, Teng Yun San, Buddha Emas, mantan pemimpin sekte dari sekte surgawi Naga Beladiri, yang memalsukan kematiannya tiga ribu tahun yang lalu sekarang menjadi Adipati surgawi delapan terigram. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa pemimpin sekte seribu laba-laba sekte surgawi yang banyak dianggap sebagai duke surgawi enam kombinasi telah menerobos dan menjadi duke surgawi bintang tujuh. Dan tuannya, salah satu sesepuh tertinggi, yang juga guru Zhou Sukiyu, telah lama menjadi duke surgawi delapan terigram. Bab 2796, Kebenaran Ketika Duan Lingtian dan Tai Taihe berjalan ke Aola, Baiping, pemimpin sekte dari sekte surgawi Taiyi, berjalan menjauh dari Liu Yanjun, seorang tamu dari sekte surgawi seribu laba-laba, untuk menyambut Duan Lingtian. Senyum cerah terlihat di wajahnya saat dia berkata, Tuan Duan. Duan Lingtian tersenyum tipis sambil menganggup dan menyapa Baiping, pemimpin sekte. Sementara itu, Zhou Sukiyu, yang berdiri di belakang Liu Yanjun, sesepuh dari seribu laba-laba sekte surgawi, secara alami melihat Duan Lingtian begitu dia masuk. Dia linglung saat melihat pemimpin sekte-sekte surgawi Taiyi berjalan menjauh dari mereka dan mengambil inisiatif untuk menyambut Duan Lingtian dengan antusias. Untuk sementara waktu, dia merasa bahwa dia benar-benar telah terputus dari urusan dunia untuk waktu yang lama. Pemuda berbaju ungu yang tidak dikenal di kerajaan surgawi naga melonjak sebelumnya telah menjadi tamu kehormatan yang bahkan pemimpin sekte dari sekte surgawi Taiyi, salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen, menyambut dengan antusias. Setelah Baiping menyapa Duan Lingtian dan Tai Taihei, dia membawa mereka ke Liu Yanjun dan Zhou Sukiyu sebelum dia berkata dengan senyum di wajahnya, Tuan Duan, ini adalah penatua tertinggi dari sekte surgawi seribu laba-laba, penatua Liu. Adapun wanita ini, ku rasa tidak perlu bagiku untuk memperkenalkan diri, kan? Dia hanya memperkenalkan Liu Yanjun dan tidak memperkenalkan Zhou Sukiyu. Ya, memang, Baiping tidak perlu memperkenalkan Zhou Sukiyu karena Duan Lingtian tahu siapa dia. Dia adalah rindu ketiga dari klan Zhou di ibu kota kerajaan surgawi naga melonjak. Yang paling penting, dia adalah murid terakhir dari mantan pemimpin sekte seribu laba-laba sekte surgawi dan adik perempuan dari pemimpin sekte saat ini. Ketika Duan Lingtian muncul, Liu Yanjun telah menggunakan kesadaran surgawinya untuk menyelidiki dia dan memverifikasi bahwa dia memang berusia lebih muda dari seratus tahun. Dia terkejut dengan penemuan ini meskipun dia pernah mendengar tentang pencapaiannya sebelumnya. Bagaimanapun, melihat adalah percaya. Tuan Duan, saya mendengar bahwa Anda memiliki basis kultivasi yang dalam dan ahli dalam alkimia meskipun Anda belum genap berusia seratus tahun. Anda bahkan telah menjadi kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi sekarang. Anda benar-benar pria yang luar biasa. Penatua Liu, Anda menyanjung saya, jawab Duan Lingtian dengan tenang. Kemudian, dia bertanya dengan belak-belakan, Penatua Liu, apakah ada alasan Anda meminta untuk bertemu dengan saya? Bukan aku yang mencarimu, kata Liu Yanjun sebelum menatap Zou Tsukiyu. Keponakanku ingin bertemu denganmu. Menurutnya, kalian berdua adalah kenalan lama. Duan Lingtian memandang Zou Tsukiyu. Sedikit skeptisisme bisa dilihat di matanya. Mengapa Zou Tsukiyu ingin bertemu dengannya? Apakah dia masih mencoba merekrutnya untuk bergabung dengan sekte seribu laba-laba? Memang, kami kenalan lama. Zou Tsukiyu memandang Duan Lingtian. Duan Lingtian, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ini terkait dengan Murongbing. Haruskah kita berbicara secara pribadi? Petik 2. Murongbing. Jika itu masalah lain, Duan Lingtian pasti tidak akan tertarik. Namun, karena itu terkait dengan Murongbing, bagaimana dia bisa menolak Zou Tsukiyu? Ayo keluar dan bicara, kata Duan Lingtian kepada Zou Tsukiyu sebelum dia keluar. Zou Tsukiyu mengikuti dari belakang. Saat ini, hanya Baiping, Tai Tai He, dan Liu Yanjun yang tersisa di aula. Di luar aula. Apa yang terjadi dengan Murongbing? Duan Lingtian bertanya dengan suara yang dalam sambil menatap Zou Tsukiyu. Meskipun secara lahiriah dia tampak tenang, orang masih bisa melihat sedikit kekhawatiran di kedalaman matanya. Dia baik-baik saja untuk saat ini, Zou Tsukiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku datang kepadamu kali ini terutama untuk memberitahumu bahwa aku berbohong padamu sebelumnya ketika aku memberitahumu bahwa sekte wisatawan surgawi yang pengasih ingin menikahinya. Jauh, dia tidak akan menikah dengan siapapun. Apa? Setelah mendengar kata-kata Zou Tsukiyu, ekspresi Duan Lingtian berubah drastis. Sedikit ketidaksenangan terlihat di matanya saat dia berkata, jadi itu semua bohong. Dihadapkan dengan ketidaksenangan Duan Lingtian, Zou Tsukiyu menguatkan dirinya dan menjawab, Iya. Kenapa kau melakukan itu? Duan Lingtian bertanya dengan ekspresi muram, apakah menurutmu itu lucu? Dia tidak menyangka Zou Tsukiyu akan berbohong tentang sekte pengelana surgawi yang pengasih yang memaksa Murong Bing untuk menikah. Dia sangat khawatir ketika dia mendengar tentang ini. Dia bahkan telah meminta bantuan kepada pemuda bermargapei untuk menghentikan sekte pengembara surgawi yang pengasih agar tidak menikahi Murong Bing. Pada akhirnya, dia menemukan itu semua adalah kebohongan besar. Melihat betapa marahnya Duan Lingtian, Zou Tsukiyu dengan cepat meminta maaf dan menjelaskan pada dirinya sendiri, maaf. Saya hanya ingin melihat betapa pentingnya Murong Bing bagi Anda. Saya ingin melihat seberapa besar Anda menghargai dia di dalam hati Anda. Petik 2. Mengapa Anda begitu peduli tentang pentingnya atau nilainya bagi saya? Duan Lingtian bertanya dengan dingin. Murong Bing adalah sahabatku. Dia telah memintaku untuk menjagamu dan menyelamatkanmu ketika kamu sedang diburu oleh pembangkit tenaga listrik dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Ini adalah pertama kalinya aku melihat dia sangat peduli pada seseorang. Apalagi itu laki-laki. Saya, tentu saja, ingin tahu tentang orang seperti apa Anda. Dia sepertinya tidak memperhatikan nada dingin dalam nada suara Duan Lingtian sambil terus berkata sambil menghela nafas, Ketika aku bertemu denganmu, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar mencintai dan menyayanginya, jadi aku berbohong untuk melihat reaksimu. Saya tidak berharap Anda bereaksi begitu kuat. Kamu berbalik dan segera pergi. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk memberitahumu bahwa itu semua bohong. Dia benar-benar memintamu untuk menjagaku dan menyelamatkanku ketika aku diburu oleh pembangkit tenaga listrik dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Meskipun Zou Tsukiyu mengatakan banyak hal, kalimat ini menarik perhatian Duan Lingtian. Apakah Murong Bing mengkhawatirkannya? Saya tidak perlu berbohong kepada Anda tentang hal seperti itu, kata Zou Tsukiyu. Apakah dia, baik-baik saja. Setelah mengetahui bahwa Zou Tsukiyu adalah sahabat Murong Bing, Duan Lingtian jauh lebih sopan kepada Zou Tsukiyu. Tidak juga, Zou Tsukiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mengambil keperawanannya. Karena itu, dia tidak akan pernah menjadi pemimpin sekte berikutnya dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Tujuannya selalu menjadi pemimpin sekte dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Sejak dia masih muda, tuannya telah melatihnya sebagai pemimpin sekte masa depan dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Tuannya masih tidak menyadari bahwa dia telah kehilangan keperawanannya. Jika tuannya tahu, tuannya akan menghancurkan basis kultifasinya bahkan jika dia tidak dieksekusi. Suara Zou Tsukiyu berubah Muram saat dia terus berkata, meskipun pemimpin sekte-sekte wisatawan surgawi saat ini sangat peduli padanya, tidak ada yang bisa menghentikan tuannya jika tuannya bersikeras untuk menghukumnya. Duan Lingtian merasa sulit untuk mengerti. Bahkan seekor harimau ganas tidak akan memakan anaknya. Dia telah dibesarkan oleh tuannya sejak dia masih kecil. Bagaimana tuannya bisa begitu tidak berperasaan dan memperlakukannya dengan cara seperti itu? Kamu tidak mengenal tuannya. Sebelumnya, tuannya juga memiliki murid yang luar biasa. Pada saat itu, tuannya juga melatih murid itu sebagai pemimpin sekte masa depan dari sekte pelancong surgawi yang pengasih. Namun, murid itu jatuh cinta dengan seorang pria dan kehilangan keperawanannya. Pada akhirnya, dia dieksekusi oleh tuannya. Pada saat itu, pemimpin sekte dan banyak pejabat tinggi dari sekte pelancong surgawi yang pengasih mencoba menghentikan tuannya tetapi tidak berhasil. Tuannya tidak ragu-ragu untuk membunuh murid yang telah dia besarkan dan latih secara pribadi. Sedikit kekhawatiran menutupi mata Zou Tsukiyu saat dia berbicara. Jelas bahwa dia takut Murong Bing akan bernasib sama dengan pendahulunya. Duan Lingtian bertanya dengan suara yang dalam, mengapa dia tidak meninggalkan sekte pengembara surgawi yang pengasih sebelum tuannya mengetahuinya? Bukankah kamu sahabatnya, Anda dapat memintanya untuk bergabung dengan sekte surgawi seribu laba-laba? Tentu saja, aku juga sudah memikirkan ini. Namun, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan sekte pengembara surgawi yang pengasih. Dia memperlakukan tuannya seperti seorang ibu. Terakhir kali saya bertemu dengannya, dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus berterus terang kepada tuannya. Sebelum saya pergi, saya memperingatkannya berkali-kali untuk tidak mengatakan apapun kepada tuannya. Petik 2 Terima kasih. Duan Lingtian mengucapkan terima kasih kepada Zou Tsukiyu. Jelas bahwa Zou Tsukiyu memikirkan kesejahteraan Murong Bing. Tidak perlu bagimu untuk berterima kasih padaku. Kau bahkan belum bertemu dengannya saat kita berteman. Saya melakukan apa yang saya lakukan karena saya tidak ingin ada bahaya yang menimpanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Zou Tsukiyu sambil menggelengkan kepalanya. Namun, bahkan jika dia tidak memberi tahu tuannya tentang hal itu, dan pemimpin sekte membantunya untuk menyembunyikan masalah ini, itu akan tetap terungkap. Dalam beberapa tahun. Meskipun pemimpin sekte saat ini dapat menunda pemilihan pemimpin sekte dari sekte pelancong surgawi untuk sementara waktu, dia tidak dapat menundanya selamanya. Ekspresi Zou Tsukiyu berubah muram lagi saat dia berkata, yang paling aku khawatirkan adalah reaksi tuannya ketika tuannya mengetahui masalah ini. Lagi pula, kakak perempuannya menjadi contoh yang baik tentang apa yang akan terjadi jika tuannya mengetahuinya. Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Zou Tsukiyu. Zou Tsukiyu memandang Duan Lingtian dan terus berkata, Saya tidak berpikir Anda akan membawanya pergi dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Namun, saya akhirnya melihat harapan ketika saya tiba di kota Taiyi dan mengetahui bahwa Anda telah menjadi kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat peduli padanya. Karena itu, saya harap Anda akan membawanya pergi dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih dan tuannya yang tidak masuk akal. Petik 2. Bab 2797, Teng Yun San ada di sini. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Awalnya, dia merasakan gelombang kelegaan ketika dia menemukan Murong Bing tidak dipaksa untuk menikah oleh sekte pengembara surgawi yang pengasih, dan itu adalah kebohongan yang dibuat oleh Zou Tsukiyu. Namun, kelegaannya tidak berlangsung lama saat mengetahui Murong Bing berada dalam situasi genting. Dia berisiko dibunuh oleh tuannya yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkan Murong Bing? Tuannya telah membunuh seorang murid yang telah dia besarkan dan latih sejak kecil. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan melakukan hal yang sama pada Murong Bing juga. Duan Lingtian memandang Zou Tsukiyu dan bertanya, berapa lama pemimpin sekte-sekte wisatawan surgawi dapat menunda pemilihan pemimpin sekte berikutnya dari sekte wisatawan surgawi pengasih? Kira-kira 8 hingga 10 tahun, Zou Tsukiyu berkata sambil menghela nafas, ini karena sekte wisatawan surgawi yang pengasih sangat mementingkan pemilihan pemimpin sekte berikutnya pada waktu tertentu. Bahkan jika pemimpin sekte mengulur waktu, pejabat tinggi lainnya tidak akan setuju untuk waktu yang lama. Apakah kamu yakin pemimpin sekte akan membantu mengulur waktu? Duan Lingtian bertanya sambil menyipitkan matanya. Pastinya. Zou Tsukiyu berkata dengan percaya diri, sebelum dia memberitahuku apapun, dia pertama kali memberitahu pemimpin sekte tentang dia kehilangan keperawanannya padamu. Pemimpin sekte telah mulai menunda pemilihan pemimpin sekte berikutnya dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Meskipun dia dan pemimpin sekte bukan tuan dan murid, pemimpin sekte memperlakukannya seperti anak perempuan. Binger memberitahuku bahwa dia juga menganggap pemimpin sekte seperti seorang ibu. Jika itu masalahnya, mengapa pemimpin sekte dari sekte pengelana surgawi yang pengasih tidak dapat menghentikan tuannya untuk menyakitinya? Duan Lingtian bertanya dengan suara yang dalam. Menurutnya, pemimpin sekte dari sekte pengembara surgawi yang pengasih harus memiliki status tertinggi di sekte tersebut, jadi seharusnya tidak ada masalah bagi pemimpin sekte untuk menghentikan orang lain menyakiti Murong Bing. Pemimpin sekte tidak bisa melakukan apa-apa, Zou Tsukiyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan muram, pangkalan kultivasi Master Binger tidak lebih lemah dari pemimpin sekte dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Belum lagi ada seorang duke surgawi sepuluh arah di sekte pelancong surgawi yang pengasih. The Ten Direction Celestial Duke adalah ayah biologis dari Master Binger. Dengan ini, masalahnya akan menjadi jelas bagimu. Duke Surgawi Sepuluh Arah Ketika Zou Tsukiyu menyebut sepuluh arah adipati surgawi, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Seorang adipati surgawi sepuluh arah adalah yang terkuat di antara semua adipati surgawi. Itu hanya satu tingkat dari Raja Surgawi. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian berbicara dengan pemuda bermargapai, dia telah mendengar bahwa setidaknya ada satu bangsawan surgawi sepuluh arah dalam sekte-sekte seperti sekte pelancong surgawi yang pengasih. Sekte-sekte ini jauh lebih kuat daripada tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Berapa banyak sepuluh arahan Celestial Dukes yang ada di sekte pengembara surgawi yang pengasih? Duan Lingtian bertanya. Hanya satu? Jawab Zou Tsukiyu. Satu. Ekspresi Duan Lingtian sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa bukan hanya Tuan Murongbing yang begitu kuat, tetapi ayah tuannya juga adalah seorang adipati surgawi sepuluh arah di sekte pelancong surgawi yang pengasih. The Ten Direction Celestial Duke adalah orang terkuat di sekte Celestial Traveller yang pengasih. Karena Tuan Murongbing adalah putri kandung dari orang terkuat di sekte pengembara surgawi pengasih, wajar saja jika bahkan pemimpin sekte-sekte pelancong surgawi pengasih tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi Murongbing dari tuannya. Dengan pemikiran ini di benaknya, rasa krisis yang kuat muncul di hatinya. Duan Lingtian, Zou Tsukiyu memandang Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh berkata, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda membuat tiga alkemis surgawi terkemuka dari sekte surgawi Taiyi mengakui Anda sebagai kepala alkemis surgawi, saya yakin Anda memiliki sarana Anda. Dengan ini, saya harap Anda dapat membawa binger pergi sebelum tuannya mengetahui tentang masalah kehilangan keperawanannya. Sedikit harapan bisa dilihat di matanya saat dia melihat Duan Lingtian. Bahkan jika kamu tidak memintaku, aku akan tetap melakukannya, kata Duan Lingtian. Aku lega mendengarnya, Zou Tsukiyu menghela nafas lega. Sesuatu melintas di benaknya sebelum dia berkata, ada satu hal lagi. Aku bisa menekan bibi juniorku untuk membawaku ke sini untuk menemuimu hari ini karena aku memberitahunya bahwa aku akan mencoba membujukmu untuk bergabung dengan sekte surgawi seribu laba-laba. Ketika kita kembali ke aola besar, jika bibi junior saya menyebutkan masalah ini, saya harap Anda akan memberitahu dia bahwa saya telah mencoba merekrut Anda. Petik 2 Duan Lingtian memandang Zou Tsukiyu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, karena Anda mengatakan itu kepada bibi junior Anda, mengapa Anda tidak mencoba dan membujuk saya untuk bergabung dengan sekte surgawi seribu laba-laba. Bahkan jika aku mencoba, apakah kamu akan setuju? Zou Tsukiyu bertanya sebagai balasan. Duan Lingtian tidak menjawab pertanyaan itu. Memang, dia tidak akan setuju jika Zou Tsukiyu mencoba membujuknya untuk bergabung dengan sekte seribu laba-laba. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang harus dia pertimbangkan. Yang paling penting, dia telah memberikan kata-katanya kepada sekte surgawi taiyi. Dia bukan seseorang yang akan menarik kembali kata-katanya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian dan Zou Tsukiyu akhirnya kembali ke aola. Begitu mereka masuk, dia bisa melihat tatapan bersemangat dan penuh harap di mata Liu Yanjun, penatua tertinggi dari sekte surgawi seribu laba-laba, ketika dia melihat Zou Tsukiyu. Dia melihat Zou Tsukiyu menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia bertemu dengan tatapan Liu Yanjun. Ekspresi kekecewaan di mata Liu Yanjun setelah itu tidak luput dari perhatiannya juga. Setelah Zou Tsukiyu kembali ke sisi Liu Yanjun, Liu Yanjun mengucapkan selamat tinggal pada tiga orang dari sekte surgawi taiyi. Pemimpin sekte Bai, Wali Tai, Tuan Duan, saya minta maaf karena mengganggu kalian semua. Kemudian, dia berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Zou Tsukiyu. Tai Taihe mengikuti di belakang untuk mengirim Liu Yanjun pergi. Duan Lingtian dan Baiping, yang ditinggalkan di aola, mengobrol sebentar. Kemudian, Duan Lingtian tiba-tiba bertanya, Pemimpin sekte, apakah Anda tidak penasaran dengan percakapan saya dengan Zou Tsukiyu? Baiping berkata sambil tersenyum, dia mencoba membujukmu untuk bergabung dengan sekte surgawi seribu laba-laba, kan? Baiping bertanya sambil tersenyum. Ya, Duan Lingtian mengangguk, itulah alasan utamanya. Sebuah pemikiran muncul di benak Baiping pada saat ini, dan dia bertanya, Tuan Duan, wanita yang disebutkan Zou Tsukiyu sebelumnya, Murong Bing. Jika saya tidak salah dia adalah murid berbakat dari sekte pengelana surgawi yang pengasih, kan? Ya, Duan Lingtian tidak terkejut bahwa Baiping tahu tentang Murong Bing dan sekte pengembara surgawi yang pengasih. Bagaimanapun, Baiping adalah pemimpin sekte dari sekte surgawi Taiyi. Meskipun sekte surgawi Taiyi tidak sekuat sekte pengembara surgawi yang pengasih, masih ada hal-hal tentang sekte pengembara surgawi yang pengasih yang sekte surgawi Taiyi ketahui. Baiping ingin bertanya kepada Duan Lingtian apa hubungannya dengan Murong Bing karena dia bisa melihat Duan Lingtian sangat ingin berbicara dengan Zou Tsukiyu segera setelah Zou Tsukiyu menyebut Murong Bing. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar Aola. Pemimpin sekte, itu tidak lain adalah Tai Taihei. Kembalinya Tai Taihei yang tiba-tiba mengejutkan Baiping dan Duan Lingtian. Ketika mereka berjalan keluar dari Aola, mereka mengetahui bahwa begitu dua tamu dari sekte surgawi seribu laba-laba pergi, orang-orang dari sekte surgawi naga bela diri telah datang. Salah satu dari tiga orang yang datang adalah pemimpin kelompok orang dari sekte surgawi naga bela diri yang datang ke kota Taiyi kali ini. Dia juga mantan pemimpin sekte dan satu-satunya duke surgawi delapan trigram dari sekte tersebut. Dia tidak lain adalah Teng Yun San, yang dikenal luas sebagai Buddha Emas. Gardian Tai, ikut denganku untuk menyambut senior Yun San. Baiping bersiap untuk bertemu secara pribadi dengan Teng Yun San segera setelah dia mengetahui bahwa Teng Yun San telah datang. Dia tidak lupa bertanya kepada Duan Lingtian, Tuan Duan, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Mari kita temui dia bersama. Sesuatu melintas di mata Duan Lingtian saat dia mengangguk. Aku ingin melihat duke surgawi delapan trigram dari sekte surgawi naga bela diri. Ada delapan trigram adipati surgawi di masing-masing dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Namun, duke surgawi delapan trigram dari sekte surgawi naga bela diri dikabarkan telah meninggal lebih dari tiga ribu tahun yang lalu. Untuk alasan ini, penampilannya di kota Tai Yi, tentu saja, menyebabkan kegemparan. Hanya dalam waktu singkat, Duan Lingtian, Baiping, dan Tai Tai He meninggalkan pulau surgawi terkemuka tempat mereka berada dan menuju keluar untuk menemui Teng Yun San, Raja Langit delapan diagram dari sekte surgawi naga bela diri. Baiping, pemimpin sekte dari sekte surgawi Tai Yi, memberi hormat kepada senior Yun San. Tai Tai He, penjaga kiri dari sekte surgawi Tai Yi, memberi hormat kepada senior Yun San. Ketika Baiping dan Tai Tai He bertemu Teng Yun San, mereka memperlakukannya dengan hormat. Bagaimanapun, mereka hanya duke surgawi bintang tujuh sementara orang lain adalah duke surgawi delapan trigram. Selain itu, orang lain juga memiliki senioritas yang lebih tinggi. Sementara Baiping dan Tai Tai He menyapa Teng Yun San, Duan Lingtian mengamatinya. Teng Yun San adalah seorang biksu botak dan kekar yang mengenakan jubah emas. Tidak seperti kebanyakan biksu yang terlihat baik, wajahnya yang tembem terlihat garang. Orang-orang biasa akan kesulitan untuk memenuhi tatapannya. Pada saat ini, dia menatap Tai Tai He dan dengan dingin bertanya, Kamu Tai Tai He. Pada saat yang sama, Duan Lingtian menangkupkan tinjunya dan menyapa Teng Yun San. Duan Lingtian memberi hormat kepada senior Teng. Setelah mendengar salam Duan Lingtian, Teng Yun San mengalihkan perhatiannya dari Tai Tai He ke Duan Lingtian. Duan Lingtian merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia melihat Teng Yun San memelototinya dengan mata yang penuh dengan niat membunuh seolah-olah Duan Lingtian adalah musuh bebuyutannya. Bab 2798, Kesabaran dan Rencana Sekte Surgawi Naga Beladiri Mengapa delapan diagram celestial duke dari Sekte Surgawi Naga Beladiri menatapku dengan begitu banyak permusuhan? Bukankah ini pertemuan pertama kita? Duan Lingtian bingung saat melihat tatapan dingin dan membunuh Teng Yun San. Namun, hanya dalam waktu singkat, niat membunuh dan tekanan yang dia rasakan dari Teng Yun San menghilang. Dia dalam hati menghela nafas lega. Teng Yun San adalah Raja Surgawi. Delapan Diagram. Bagaimana dia bisa menahan tekanan dan niat membunuh dari delapan diagram celestial duke ketika dia hanya seorang grid overarching golden celestial? Pada saat yang sama, Bai Ping, pemimpin Sekte Surgawi Tai Yi, dan Tai Tai He, penjaga kiri Sekte Surgawi Tai Yi, menegakkan punggung mereka setelah mereka dengan hormat membungkuk dan menyapa Teng Yun San. Mereka tidak menyadari niat membunuh di mata Teng Yun San ketika dia melihat Duan Lingtian sebelumnya. Meskipun mereka tahu nada Teng Yun San agak dingin, mereka hanya berasumsi bahwa itulah cara Teng Yun San berbicara. Karena itu, mereka tidak memikirkannya. Di sisi lain, Duan Lingtian masih bingung dengan niat membunuh Teng Yun San. Mengapa Teng Yun San, orang terkuat di Sekte Surgawi Naga Beladiri, begitu memusuhiku meskipun ini pertemuan pertama kita? Saya tidak berpikir saya telah menyinggung perasaannya. Apakah dia membingungkan saya untuk orang lain? Meskipun Teng Yun San dengan cepat mencabut niat membunuh di matanya, Duan Lingtian merasa tercekik seolah-olah sebuah gunung besar menekan dadanya ketika Teng Yun San memelototinya dan memberikan tekanan. Pada saat ini, ekspresi dan mata Teng Yun San telah kembali normal. Namun, dalam hati, dia berpikir dalam hati, King Er, anakku, aku tidak tahu tentang keberadaanmu di masa lalu jadi aku gagal memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Ini salahku. Namun, aku berjanji akan membunuh Duan Lingtian, Tai Tai He, dan wanita merepotkan itu untuk membalaskan dendamu. Baik Duan Lingtian atau Tai Tai, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Teng King, tetua dari Sekte Surgawi Naga Beladiri, yang telah dibunuh Tai Tai He, adalah putra kandung Teng Yun San. Tai Tai He sepertinya tidak menyadari permusuhan Teng Yun San, tapi itu tidak luput dari perhatian Duan Lingtian. Meski begitu, Duan Lingtian tidak akan pernah bisa menebak bahwa alasan Teng Yun San begitu memusuhi dia dan Tai Tai, Tai He adalah karena Tai Tai He membunuh Teng King. Jika Tai Tai dia tahu bahwa Teng King adalah putra kandung Teng Yun San, dia tidak akan berani membunuh Teng King bagaimanapun caranya. Namun, siapa yang bisa menyalahkannya karena tidak menyadari fakta ini? Bahkan Teng Yun San baru saja mengetahui bahwa Teng King adalah putra kandungnya beberapa hari yang lalu. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, Teng Yun San memiliki hubungan dengan seorang pelayan yang melayaninya di Sekte Surgawi Naga Beladiri. Ketika pelayan itu, dia terlalu takut untuk memberitahunya tentang hal itu. Lagi pula, dengan statusnya, Teng Yun San akan menjadi bahan tertawaan di Wastelen jika diketahui bahwa dia dan seorang pelayan memiliki anak haram. Selain itu, Teng Yun San memiliki istri yang mudah cemburu. Jika istrinya tahu bahwa Teng Yun San memiliki anak haram, dia tidak akan tinggal diam dan membiarkan masalah itu berlalu. Dengan demikian, pelayan itu meninggalkan Sekte Surgawi Naga Beladiri dan diam-diam melahirkan seorang putra. Teng King mewarisi bakat Teng Yun San. Ketika dia dewasa, dia dengan cepat menjadi terkenal dan bergabung dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri di bawah instruksi ibunya. Dia terus naik pangkat sampai dia menjadi penatua di sekte tersebut. Dia mengetahui rahasia banyak hal di sekte sehingga dia tahu bahwa mantan pemimpin sekte tidak benar-benar mati dan diam-diam menjaga sekte. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa leluhur lama dan pelindung sekte itu adalah ayah kandungnya bahkan sampai saat dia meninggal. Beberapa hari yang lalu, setelah ibu Teng King mengetahui bahwa Teng King telah meninggal, dia putus asa. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk berhubungan dengan Teng Yun San untuk memberitahunya tentang Teng King. Dia telah melakukan bunuh diri untuk membuktikan bahwa kata-katanya benar. Namun, sebagai leluhur tua dari Sekte Surgawi Naga Beladiri, Teng Yun San, tentu saja, tidak akan dengan mudah mempercayai kata-katanya. Hanya setelah dia diam-diam menyelidiki masalah ini, dia mengetahui bahwa Teng King memang putranya. Pada tahun-tahun awal, dia menikahi putri seorang pejabat tinggi sekte tersebut. Namun, istrinya tidak dapat melahirkan anak dan menghentikannya untuk menikah lagi. Karena itu, dia tidak memiliki anak. Dia tidak terburu-buru untuk memiliki anak sehingga dia tidak keberatan istrinya menghentikannya untuk menikah lagi. Bagaimanapun, dia masih memiliki umur panjang di dunia ini. Namun, ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki putra kandung, dan putranya telah terbunuh, dia sangat marah. Teng Yun San memandang ketiga orang dari sekte surgawi Tai Yi untuk terakhir kalinya sebelum dia berkata, Ayo pergi. Dia berbalik dan pergi dengan dua orang yang datang bersamanya. Dia pergi begitu dia tiba. Duan Lingtian, Bai Ping, dan Tai Tai dia saling memandang dengan kaget dan bingung ketika mereka melihat kepergian Teng Yun San yang tiba-tiba. Apakah sesuatu tiba-tiba terjadi sehingga dia harus pergi? Untuk apa dia datang ke sini? Bai Ping dan Tai Tai He menyuarakan kebingungan mereka sebelum mereka melihat Duan Lingtian. Bai Ping bertanya, Tuan Duan, saya menduga Teng Yun San datang karena Anda. Apakah dia mengirimi Anda transmisi suara untuk meminta Anda bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri sekarang? Jika saya tidak salah, Anda pasti menolaknya, kan? Menurutnya, itu pasti alasan mengapa Teng Yun San datang dan pergi begitu tiba-tiba. Tai Tai He memandang Duan Lingtian, Dia memiliki pendapat yang sama dengan Bai Ping. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami tidak berkomunikasi sama sekali. Dia tidak mengirimi saya transmisi suara apapun. Tidak berkomunikasi sama sekali. Bai Ping dan Tai Tai He saling memandang dengan bingung ketika mereka mendengar jawaban Duan Lingtian. Jika demikian, apa alasan kunjungan Teng Yun San? Apakah dia datang untuk melihat Patriar kita? Tai Tai dia menebak. Mustahil, Bai Ping menggelengkan kepalanya. Jika dia di sini untuk melihat Patriar, dia akan langsung pergi ke Patriar. Delapan trigram Celestial Dukes dapat dengan mudah berkomunikasi melalui komunikasi Celestial Talismans. Lalu, kenapa dia datang ke sini? Untuk melihat kami? Mungkin, untuk melihat Tuan Duan. Tai Tai He semakin bingung. Itu mungkin. Lagi pula, seorang Celestial Emas yang menyeluruh dan alkemis surgawi terkemuka yang berusia lebih muda dari 100 tahun tidak pernah terdengar di Wastelen. Bai Ping mengangguk. Pada saat ini, Duan Lingtian, yang tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap ke arah di mana Teng Yun San telah pergi, memandang Bai Ping dan Tai Tai He sebelum dia bertanya, pemimpin Sekte, penjaga Tai. Teng Yun San, delapan trigram Celestial Dukes dari Marsial Dragon Celestial Sek, dan Teng King, tetua yang dibunuh Guardian Tai, memiliki nama keluarga yang sama. Apakah mereka terkait? Pikiran ini muncul di benaknya karena ketika Teng Yun San berbalik sebelumnya, profil sampingnya tampak akrab bagi Duan Lingtian. Setelah memikirkannya sejenak, dia menemukan bahwa profil samping Teng Yun San mirip dengan Teng Ting, sesepuh dari Sekte Surgawi Naga Beladiri, yang telah dibunuh oleh Tai Tai He. Tuan Duan, mengapa Anda menanyakan ini? Bai Ping dan Tai Tai He terkejut dan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Duan Lingtian mengajukan pertanyaan yang tampaknya acak. Selain memiliki nama keluarga yang sama, saya menemukan profil samping mereka mirip satu sama lain, jawab Duan Lingtian jujur. Jika Teng King dan Teng Yun San terkait, itu akan menjelaskan permusuhan Teng Yun San terhadap dia dan Tai Tai He. Bagaimanapun, Tai Tai He telah membunuh Teng King karena dia. Tuan Duan, Anda terlalu banyak berpikir. Tai Tai He menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin mereka berhubungan. Jika ya, aku tidak akan membunuh Teng King hari itu. Lagipula, Teng Yun San bukan hanya leluhur tua dari Sekte Surgawi Naga Beladiri, tapi dia juga seorang Adipati Surgawi 8 Trigram. Tepat sekali, Bai Ping mengangguk setuju. Selain itu, jika Teng King dan Teng Yun San memiliki hubungan keluarga, kita pasti sudah mengetahuinya. Jika Teng King benar-benar terkait dengan Teng Yun San, Teng Yun San tidak akan pergi begitu saja setelah melihatnya. Dia pasti akan mengejar masalah ini. Dia terkenal karena temperamennya yang pendek. Mungkin itu kebetulan, kalau begitu. Duan Ling Tian mengangguk. Dia merasa bahwa kata-kata Bai Ping dan Tai Tai He masuk akal. Sementara itu, di luar perkebunan Sekte Surgawi Tai He. Leluhur tua, kami berterima kasih atas kesabaran Anda atas nama Sekte. Kedua pria yang mengikuti Teng Yun San di sini membungkuk dan berterima kasih padanya. Jelas mereka tahu sedikit demi sedikit kebenaran. Teng Yun San dengan tenang menjawab, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga anggota dari Sekte Surgawi Naga Beladiri. Selain itu, saya adalah mantan pemimpin Sekte. Meskipun saya sangat ingin membalas dendam putra saya, saya tidak akan pernah mengambil risiko Sekte dan bertindak tergesa-gesa demi balas dendam. Leluhur tua, yakinlah, ketika rencana kami membuahkan hasil, Anda akan dapat membunuh Duan Ling Tian dan Tai Tai He. Salah satu dari dua pria itu berjanji pada Teng Yun San. Bukan hanya mereka yang ingin aku bunuh, aku ingin membunuh si Rene berpakaian putih yang juga menjadi penyebab insiden ini. Teng Yun San berkata saat niat membunuh di matanya meningkat. Bab 2799, Kontes Besar Was Telen berakhir. Tentu saja, Duan Ling Tian tidak menyadari, kesabaran, Teng Yun San. Setelah kunjungan Teng Yun San, dia menghabiskan waktu menyempurnakan pil sebelum dimulainya Kontes Besar Was Telen. Dia tidak hanya memurnikan overarching heaven pills menggunakan bahan obat yang diberikan oleh Tai Tai He untuk Sekte Surgawi Tai Yi, tetapi dia juga berdiskusi panjang lebar dengan tiga alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Tai Yi tentang alkimia. Setelah diskusi mereka, ia menemukan banyak kekurangan masa lalunya, dan dengan saran dari tiga alkemis surgawi terkemuka, keterampilan alkimianya terus meningkat. Tuan Duan, bakatmu dalam alkimia seperti permata langka di dunia. Awalnya, setelah melihat seberapa cepat kemajuan Duan Ling Tian, tiga alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Tai Yi semuanya terkejut. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi terbiasa. Selama interaksi mereka dengan Duan Ling Tian, tiga alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Tai Yi secara bertahap mengenal Duan Ling Tian. Mereka menemukan bahwa dia tidak hanya rendah hati, tetapi dia juga seorang pria yang bersyukur. Karena itu, ketika mereka memberinya nasihat, mereka tidak menahan diri dan mengajarinya semua yang mereka ketahui. Seiring berjalannya waktu, hari Kontes Besar Was Telen akhirnya tiba. Namun, Duan Ling Tian yang benar-benar tenggelam dalam Alkimia tidak menghadiri Kontes Besar Was Telen. Sebaliknya, ia tinggal di Sekte Surgawi Tai Yi dan mendiskusikan Alkimia dengan tiga alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Tai Yi. Dia menjadi terampil dan bisa belajar hanya dengan satu contoh. Harus dikatakan bahwa peningkatan pesatnya juga sebagian berkat ingatan Kaisar Beladiri kelahiran kembali di dunia biasa. Pada awalnya, tiga alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Tai Yi melihat Duan Ling Tian sebagai junior mereka dan membimbingnya. Mereka merasa bahwa menjalin hubungan yang baik dengan Duan Ling Tian akan menguntungkan mereka di masa depan. Namun, kemudian, melalui diskusi mereka dengannya, mereka menemukan bahwa mereka juga belajar banyak darinya. Keterampilan mereka dalam Alkimia sedikit banyak meningkat juga. Mereka sangat terkejut dengan ini. Pada hari ini, dua dari tiga alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Tai Yi, Yang Chong dan Yu Zhong Jing, tidak ada. Hanya Si Tu Ming yang ada. Duan Ling Tian yang berada di kediaman Si Tu Ming hendak pergi setelah mendiskusikan dao pengobatan dengan tiga orang di kediaman Si Tu Ming. Tuan Duan, Si Tu Ming memanggil tepat ketika Duan Ling Tian hendak pergi. Duan Ling Tian berhenti di jalurnya dan menatap Si Tu Ming dengan ekspresi, bingung. Tuan Si Tu, ada apa? Dia menemukan Si Tu Ming memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Tuan Duan, kontes besar Wastelen akan segera berakhir. Saya yakin Anda tahu bahwa tiga sekte surgawi utama dari Wastelen sedang memilih kandidat terbaik dari kontes sehingga mereka dapat mengirim kandidat ke dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi setelah kontes, kan? Ya, Duan Ling Tian mengangguk. Si Tu Ming terus berbicara, Tuan Duan, Anda lebih muda dari seratus tahun, dan Anda adalah seorang surgawi emas yang menyeluruh. Saya yakin pemimpin sekte pasti akan meminta Anda untuk memasuki dunia kecil untuk mencari harta karun yang tertinggal. Oleh Raja Surgawi atas nama sekte. Dia berhenti sejenak sebelum akhirnya berkata, sebuah nasihat dari saya, Tuan Duan, Anda harus menolak jika pemimpin sekte meminta Anda untuk pergi. Ini terlalu berbahaya. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa kekayaan datang dengan risiko, berdasarkan apa yang saya tahu, mereka yang memasuki dunia kecil dibunuh oleh formasi di sana ketika mereka masuk atau mati tidak lama setelah memasukinya. Tidak ada yang selamat setelah memasuki tempat itu. Ekspresi si Tu Ming tetap serius saat dia berkata, Selama Anda menolak, Tuan Duan, saya percaya pemimpin sekte tidak akan memaksa Anda untuk memasuki dunia kecil. Sejauh yang saya tahu, hanya orang yang lebih muda dari seratus tahun yang bisa memasuki dunia kecil. Sejauh ini, orang terkuat yang memasuki dunia kecil adalah seorang Indigo Sun Celestial, kan? Duan Lingtian bertanya. Ya, si Tu Ming mengangguk. Namun, Falet Sun Golden Celestial tidak bertahan. Kami tidak tahu apakah Celestial Emas yang menyeluruh akan cukup kuat untuk bertahan hidup di sana. Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum, Apakah Tuan Situ khawatir saya akan memasuki dunia kecil dan mati di sana? Tuan Duan, Anda adalah orang pertama yang pernah saya temui dengan bakat luar biasa dalam alkimia. Anda benar-benar jenius. Saya benar-benar tidak ingin Anda mempertaruhkan hidup Anda dan memasuki dunia kecil. Memang, Anda mungkin menemukan harta karun di dunia kecil, tetapi itu datang dengan risiko kehilangan hidup Anda, kata si Tu Ming dengan muram, dan dengan keterampilan Anda dalam alkimia, masa depan Anda tidak terbatas, Tuan Duan. Saat Anda tumbuh lebih terampil, Anda akan memiliki kesempatan untuk bertemu Raja Surgawi, Raja Surgawi, dan bahkan Kaisar Surgawi. Sebaliknya, dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi bukanlah apa-apa, jelas si Tu Ming tidak ingin Duan Lingtian memasuki dunia kecil. Duan Lingtian merasakan kehangatan di hatinya. Dia bisa melihat si Tu Ming dengan tulus peduli dengan kesejahteraannya. Dia berkata meyakinkan, Tuan Si Tu, jangan khawatir. Saya tahu semua ini. Bagus. Si Tu Ming mengangguk lega ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia benar-benar tidak ingin ada bahaya datang ke Duan Lingtian. Alasan dia sederhana. Dia tidak ingin seorang jenius seperti Duan Lingtian mati si asia di dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada si Tu Ming, Duan Lingtian pergi dan kembali ke salah satu dari sembilan kepulauan Surgawi terkemuka di sekte Surgawi Taiyi di mana kediamannya yang diatur oleh Tai Tai Hebrada. Huan Er telah lama berkultivasi tertutup. Aku ingin tahu apakah dia memiliki terobosan. Duan Lingtian melirik kamar Huan Er dengan mata cerah. Saat ini, Huan Er adalah seorang celestial tertinggi Surgawi tingkat dunia. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasai metode Surgawi dan kemampuan Surgawi yang dia miliki secara inheren, tidak banyak Surgawi tertinggi Surgawi tingkat dunia yang cocok untuknya. Tak perlu dikatakan, jika dia lebih menguasai metode Surgawi dan kemampuan Surgawi, kekuatannya akan sangat meningkat. Pada saat itu, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan celestial yang memiliki basis kultifasi lebih tinggi. Jika Huan Er menerobos lagi, dia akan menjadi Surgawi tertinggi Surgawi tertinggi tingkat surga. Bahkan jika dia belum sepenuhnya menguasai metode Surgawi dan kemampuan Surgawainya, kekuatannya saja sudah cukup untuk membuatnya lebih unggul dari kebanyakan surga peringkat Surgawi tertinggi Surgawi. Duan Lingtian menjadi bersemangat ketika dia memikirkan hal ini. Dia menantikan Huan Er menerobos dan menjadi Surgawi tertinggi Surgawi. Dia terus berpikir dalam hati, apalagi, Huan Er hanya remaja sekarang. Wajar jika dia belum menguasai metode Surgawi dan kemampuan Surgawainya dengan sempurna. Dalam satu dekade atau lebih, dia akan dapat sepenuhnya menguasai mereka. Pada saat itu, kekuatannya akan jauh di atas rekan-rekannya. Bahkan, dalam waktu dua hari, kontes besar Wastelen akan berakhir. Setelah itu, tiga sekte Surgawi utama dari Wastelen akan mengirim orang-orang ke dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Pada saat itu, saya akan memasuki dunia kecil bersama Huan Er. Jika Duan Lingtian tidak bertemu dengan pemuda misterius Bermarga Pei, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya dan memasuki dunia kecil. Dia bahkan tidak akan mengizinkan Huan Er memasuki dunia kecil meskipun faktanya dia adalah Surgawi tertinggi Surgawi yang maha kuasa. Namun, setelah bertemu dengan pemuda Bermarga Pei dan belajar tentang dunia kecil, dia lebih percaya diri memasuki tempat itu. Bagaimanapun, dia sudah memberikan janjinya kepada pemuda dengan nama keluarga Pei untuk memasuki dunia kecil untuk membantunya mencari senjata Surgawi kelas kerajaan, jadi setelah akhir kontes besar Wastelen, dia akan memasuki tempat itu dengan Huan Er. Ekspresi Duan Lingtian berubah serius ketika dia mengingat kata-kata pemuda dengan nama keluarga Pei. Menurut saudara Pei, hanya mereka yang merupakan Celestial Tertinggi Surgawi atau lebih kuat yang dapat bertahan hidup di dunia kecil. Seorang Celestial Tertinggi Surgawi Tertinggi Peringkat Kuning hanya dapat melindungi dirinya sendiri sementara Surgawi Tertinggi Surgawi Tertinggi Peringkat Kuning dapat melindungi dirinya sendiri dan orang tambahan. Saya harus mencoba dan mencegah sebanyak mungkin orang pergi ke dunia kecil ketika saatnya tiba, Duan Lingtian tidak berpikir dia adalah orang yang sangat baik. Namun, dia tidak bisa diam dan melihat sekelompok orang dikirim ke kematian mereka. Aku harus bergegas dan memikirkan cara. Waktu hampir habis. Selama beberapa hari berikutnya, saat Duan Lingtian memurnikan pil dan berkultivasi, dia tidak lupa memikirkan cara untuk mencegah orang memasuki dunia kecil. Pada hari kontes besar Wastelen berakhir, sebuah ide muncul di benaknya meskipun dia tidak yakin seberapa efektif itu. Itu dia. Jika saya melakukan ini, saya dapat meminimalkan korban. Petik 2. Setelah kontes besar Wastelen berakhir, Bai Ping, pemimpin sekte dari pemimpin sekte surgawi Taiyi, yang telah pergi untuk menonton kontes kembali ke sekte tersebut. Karena kontes besar Wastelen diselenggarakan di kota Taiyi yang berada di bawah kendali sekte surgawi Taiyi, Bai Ping, sebagai pemimpin sekte, tentu saja harus menunjukkan wajahnya dan menghibur para tamu dari sekte surgawi seribu laba-laba dan sekte surgawi naga bela diri. Duan Lingtian pergi mencari Bai Ping segera setelah Bai Ping kembali. Pemimpin sekte. Tuan Duan, ada apa? Jika dalam keadaan darurat, Anda selalu dapat meminta seseorang untuk mengirimi saya pesan daripada menunggu saya. Bab 2800, saya sudah mengambil keputusan. Tidak ada yang mendesak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku datang untuk mencarimu karena ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Apa itu? Bai Ping bertanya dengan ekspresi ramah di wajahnya seolah-olah dia akan menjawab pertanyaan Duan Lingtian tanpa syarat. Sebelumnya, ketika tiga sekte surgawi utama dari Wastelen mengirim orang ke dunia kecil, berapa lama Indigo Sungol dan Celestial bertahan di sana sebelum mereka mati. Duan Lingtian bertanya terus terang. Ada sesuatu yang ingin dia konfirmasi. Dia ingin tahu apakah dia akan menghadapi bahaya segera setelah dia memasuki dunia kecil atau tidak. Jika itu yang pertama, ide yang dia pikirkan tidak akan berhasil. Orang yang berhasil bertahan paling lama di sana bertahan selama 10 hari. Dari hari dia masuk hingga hari mutiara jiwanya hancur, tepat 10 hari telah berlalu. Selain itu, dia adalah salah satu Celestial emas Indigo Sung terkuat yang berusia lebih muda dari 100 tahun yang memasuki dunia kecil. Jawab Baiping segera meskipun dia tidak tahu mengapa Duan Lingtian tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu, yang terlemah di antara Indigo Sung Golden Celestials berlangsung 8 hari di sana. Adapun mereka yang lebih lemah dari itu, tidak ada dari mereka yang berhasil bertahan lebih dari 8 hari. Jelas, semakin kuat orang itu, semakin lama mereka akan bertahan di sana. Petik 2. Duan Lingtian mengangkat alis. Itu hanya teori, kan? Baiping mengangguk. Duan Lingtian bertanya, kalau begitu. Ketika saatnya tiba bagi tiga sekte surgawi utama untuk mengirim orang ke dunia kecil, bisakah kita mengirim satu atau dua orang dari setiap sekte ke sana untuk mengintai tempat itu terlebih dahulu? Jika orang-orang itu mati, maka mereka yang memiliki kekuatan yang sama atau lebih lemah seharusnya tidak diizinkan memasuki tempat itu, kan? Duan Lingtian terus berkata, orang-orang itu semua sangat berbakat. Ini akan menjadi kerugian besar bagi tiga sekte surgawi utama dari Wastelen jika mereka semua mati. Petik 2. Itu benar. Baiping mengangguk lagi. Tiga sekte surgawi utama dari Wastelen telah lama memikirkan hal ini sebelum dimulainya kontes besar Wastelen. Ketika waktunya tepat, pertama-tama kami akan mengirimkan Valetsun Golden Celestials yang kuat untuk mengintai tempat itu. Jika mereka mati segera setelah mereka memasuki tempat itu, maka tidak perlu ada Celestial Emas Valetsun lainnya untuk masuk. Dengan cara ini, kita juga bisa meninggalkan darah baru yang berbakat untuk sekte kita. Baiping terus berkata, jika Valetsun Golden Celestial mati, kami tidak punya pilihan selain mengirim Grid Overarching Golden Celestial yang berusia lebih muda dari seratus tahun. Namun, hanya ada beberapa Celestial Emas Agung yang lebih muda dari seratus tahun, jadi kami akan mengirimkan semuanya sekaligus. Dia menggelengkan kepalanya. Saya hanya berharap bahwa para Celestial Emas Muda yang menyeluruh akan dapat menjelajahi dunia kecil tanpa cedera. Jika tidak, kita tidak hanya akan kehilangan sekelompok orang berbakat di Wastelen, tetapi tiga sekte surgawi utama dari Wastelen tidak akan lagi memiliki sarana untuk menjelajahi dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Bagaimanapun, ada batasan usia untuk memasuki dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Hanya mereka yang berusia di bawah seratus tahun yang bisa memasuki tempat itu. Aturan ini membatasi banyak pembangkit tenaga listrik yang kuat di Wastelen untuk memasuki tempat itu. Dengan kurangnya pembangkit tenaga listrik yang kuat di bawah usia seratus tahun, bagaimana tiga sekte surgawi utama dari Wastelen akan menjelajahi dunia kecil. Tepatnya, bagaimana mereka bisa mendapatkan harta karun di dunia kecil. Sangat mungkin bahwa ada senjata surgawi kelas raja dan banyak harta berharga lainnya di dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Berapa banyak Celestial Emas Agung yang lebih muda dari seratus berpartisipasi dalam kontes besar Wastelen kali ini? Duan Lingtian bertanya. Karena kontes baru saja berakhir, dia tidak memiliki kesempatan untuk menanyakan hasil kontes. Mau tak mau dia merasa penasaran ketika Baiping menyebutkan bahwa ada Celestial Emas Agung yang lebih muda dari seratus tahun kali ini. Ada enam dari mereka. Mereka terbagi rata di antara tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Dua dari mereka bergabung dengan sekte surgawi Taiyi, kata Baiping. Enam, Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa Baiping mengatakan mereka harus mengirim semua Celestial Emas Muda Agung sekaligus. Hanya ada enam dari mereka. Selain itu, tidak bijaksana untuk mengirim mereka satu per satu. Pemimpin sekte, kapan tiga sekte surgawi utama berencana untuk mengirim pembangkit tenaga muda ke dunia kecil? Apakah tanggal tertentu telah diputuskan? Duan Lingtian bertanya. Tanggalnya sudah ditentukan bahkan sebelum kontes besar Wastelen dimulai. Baiping mengangguk. Ini ditetapkan satu bulan setelah akhir kontes besar Wastelen. Pada saat itu, para pemimpin sekte secara pribadi akan memimpin tim ke dunia kecil dan mengirim pembangkit tenaga muda ke sana. Tiba-tiba, mata Baiping menjadi cerah saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Tuan Duan, Anda tampaknya tertarik dengan masalah ini. Apakah Anda berencana untuk memasuki dunia kecil juga? Secara alami, dia berharap Duan Lingtian akan memasuki dunia kecil. Lagi pula, Duan Lingtian juga seorang surgawi emas yang meliputi agung yang lebih muda dari usia 100 tahun. Jika Duan Lingtian memutuskan untuk memasuki dunia kecil, sekte surgawi Taeyi akan memiliki tiga surgawi emas besar yang mewakili mereka untuk memasuki tempat itu. Ini pasti akan bermanfaat bagi sekte surgawi Taeyi. Namun, dia tidak berniat memaksa Duan Lingtian memasuki tempat itu jika Duan Lingtian tidak mau. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya memutuskan untuk bergabung dengan kesenangan dan memasuki dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Bai Ping tersenyum. Tuan Duan, dengan kekuatanmu, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu di dunia kecil. Sampai sekarang, dia tidak berpikir ada bahaya bagi surgawi emas yang menyeluruh untuk memasuki dunia kecil. Menurutnya, karena ada batasan usia untuk memasuki tempat itu, kekuatan yang dibutuhkan untuk tetap hidup di tempat itu seharusnya tidak terlalu tinggi. Celestial emas agung yang meliputi lebih muda dari 100 tahun sangat langka di Wasteland dan bagaimanapun juga dianggap sebagai bakat yang hebat. Jika bahkan Great Overarching Golden Celestial semati di dunia kecil, maka, tidak ada yang bisa bertahan di tempat itu. Ini berarti dunia kecil hanyalah tipuan yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Ini akan menjadi seperti teka-teki yang tak terpecahkan. Namun, Bai Ping dan kebanyakan orang berpikir bahwa dunia kecil tidak mungkin hanya tipuan. Bagaimanapun, seorang Raja Surgawi harus mengeluarkan banyak energi untuk membangun dunia kecil. Mengapa Raja Surgawi dengan sengaja membangun dunia kecil hanya untuk menipu orang? Oleh karena itu, Bai Ping berpikir bahwa dunia kecil tidak berbahaya bagi Surgawi Emas yang menyeluruh. Paling-paling, itu sedikit lebih berbahaya bagi Falet Sun Golden Celestial itu. Berita tentang niat Duan Lingtian untuk memasuki dunia kecil dengan cepat menyebar ketiga alkemis Surgawi terkemuka dari sekte Surgawi Tai. Mereka bertiga menjadi gelisah dan bergantian menghalangi Duan Lingtian memasuki tempat itu. Tuan Duan, Anda tidak perlu memasuki tempat itu dan mempertaruhkan hidup Anda, kata Situ Ming memohon. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan bersikeras memasuki dunia kecil setelah diskusi yang mereka lakukan. Tuan Duan, Yang Chong memandang Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh saat dia berkata dengan meyakinkan, Tuan Situ benar. Tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda dan memasuki dunia kecil. Dengan keahlian Anda dalam alkimia, selama Anda cukup beruntung untuk menghadapi dan menaklukkan api surgawi tertinggi, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi seorang alkemis surgawi tertinggi setelah 10 ribu tahun. Pada saat itu, semua orang akan berebut untuk memberi Anda semua senjata surgawi kelas kerajaan yang Anda inginkan, apalagi senjata surgawi kelas raja. Menurutnya, senjata kelas raja adalah daya tarik terbesar dunia kecil. Setelah Yang Chong menatap Yu Zhong Jing dengan penuh arti, Yu Zhong Jing menimpali, Tuan Duan, seperti yang dikatakan Tuan Situ dan Tuan Yang, Anda tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Setelah mendengarkan kata-kata dari tiga alkemis surgawi terkemuka di sekte surgawi Taiyi, Duan Lingtian menjawab, saya tahu Anda bertiga memiliki niat baik. Namun, saya sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Melihat betapa bertekadnya Duan Lingtian, Situ Ming, Yang Chong, dan Yu Zhong Jing saling bertukar pandang. Setelah putaran diskusi melalui transmisi suara, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian. Mereka bermaksud mencari Baiping dengan harapan Baiping bisa menghalangi Duan Lingtian memasuki dunia kecil. Di bawah tekanan gabungan dari tiga alkemis surgawi terkemuka, Baiping tidak punya pilihan selain menemukan Duan Lingtian dan mencegahnya memasuki dunia kecil meskipun dia berpendapat bahwa dunia kecil tidak menimbulkan bahaya bagi surgawi emas yang menyeluruh. Baiping, yang dipaksa oleh tiga orang, tersenyum kecut sambil berkata, Tuan Duan, saya pikir, apa yang dikatakan tiga alkemis itu benar. Anda sangat berbakat dalam alkimia. Tidak ada keraguan masa depan Anda cerah. Bahkan jika kamu tidak memasuki dunia kecil, itu tidak akan mempengaruhi masa depanmu sama sekali. Namun, Duan Lingtian tidak goyah sama sekali. Merasa tidak berdaya, Situ Ming, Yang Chong, dan Yu Zhong Jing mengeluarkan beberapa koleksi senjata surgawi kelas duke yang ofensif dan defensif sehingga Duan Lingtian dapat memilih beberapa. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah meningkatkan kemampuan Duan Lingtian untuk melindungi dirinya sendiri di dunia kecil. Saya menghargai kebaikan Anda. Namun, pemimpin sekte mengatakan kepada saya bahwa Celestial Emas yang meliputi besar yang mewakili sekte surgawi Taiyi akan diberikan dua senjata surgawi kelas duke masing-masing sebelum kita memasuki dunia kecil. Meskipun Duan Lingtian tersentuh oleh kebaikan mereka, dia menolak mereka. Sebagai salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen, sekte surgawi Taiyi memiliki banyak senjata surgawi kelas duke. Selain itu, sekte surgawi Taiyi juga merupakan satu-satunya sekte di Wastelen yang memiliki senjata surgawi kelas raja. selamat menikmati. selamat menikmati.